Tiga darah pendekar jilid enam. Sementara itu dengan tangan menjinjing tongkat pertapaannya yang bulatan tengahnya sebesar gelas dan terbuat dari baja murni, dengan langkah lebar liauin maju ke kalangan. Di sebelah sana, dengan pedang terhunus melintang di depan dada dan penuh kewaspadaan, Lusinimar menanti musuh. Lusinio, kau tak pandang sebelah mata pada orang tua, jangankah salahkan tongkatku yang tidak kenal kasihan ini, terdengar liauin membentak dan tongkatnya menuding. Apabila kau tahu gelagat, baiknya kau lekas buang senjatamu dan minta ampun untuk menerima hukuman. Tapi bukannya Lusinimar menjadi kuncup, sebaliknya ia menjadi makin murka. Liauin, dampratnya kembali dengan alis menegak, percuma kau dididik suhu, kau tak patuh pada peraturan suci dan milanggar pantangan perguruan. Menurut pesan terakhir suhu, aku ditugaskan menghimpun saudara seperguruan untuk memenggal kepalamu, mengingat sesama saudara seperguruan, biar aku berikan satu jalan hidup bagaimu jika kau mau insaf dan mengubah kelakuanmu. Lekas kau ikut aku kembali ke binsan dan bersembah yang meminta ampun di hadapan abu pemujaan suhu sambil bersumpah hendak mencuci bersih keburukanmu, kala itu semua saudara seperguruan mungkin dapat mengampuni jiwamu. Apabila tidak, maka hari ini sulit bagimu terhindar dari keadilan. Kau masih punya beberapa suheng lagi, mengapa tidak kau tanyamu? Hanya mereka, siapakah yang memupuk nama baik mereka sebagai Kang Lam Cithiap. Hendaklah diketahui bahwa Liao Win kini berumur lebih setengah abad, sebelum Lusini melahir, ia sudah diterima murid oleh Tokpi Sinni, semua sutenya, mulai Ciusan hingga Kam Hangti, sewaktu mereka belajar silat, pernah Liao Win mewakilkan gurunya mengajar pada mereka. Oleh sebab itu, dengan enam sute lainnya, meski namanya saudara seperguruan, hakikatnya adalah setengah guru, maka semua sute segan padanya, sekalipun Kam Hangti yang memiliki bakat tertinggi dan nama terharum, menghadapi suhengnya ini mau tak mau rada mengalah juga. Karena itu pula, maka Liao Win penuh percaya bahwa semua sutenya tentu akan menurut dan mengekor padanya, tak ia duga, hari ini di depan umum Pek Taikan membangkang padanya lebih dulu, disusul oleh Lusiniu yang tak pandang hormat padanya, keruan saja tidak kepalang murka Liao Win. Dalam pada itu terdengar Lusiniu tertawa dingin pula. Hektometer, punya suheng semacam kau ini hanya memalukan nama Kang Lampat Hiap saja, masih berani anggap kau yang memupuk nama baik sute lainnya. Mulai hari ini, yang ada hanya Kang Lampat Hiap, dilarang kau menggunakan nama suhu sebagai tameng. Belum pemah Liao Win Hoshio dihina dan dicaci orang begitu rupa, keruan ia tak bisa kendalikan diri lagi, belum lenyap. Suara Lusiniu, cepat sekali ia menyerampang dengan tongkatnya. Begitu hebat serampangan tongkat itu hingga angin keras menyambar dan batu pasir berterbangan. Dengan sekali enjot ke atas, Lusiniu hindarkan senjata lawan, dengan membawa sambaran angin menderu, tongkat yang beret itu menyapu lewat di bawah kakinya. Sekali menyerampang tidak kena, serangan Liao Win yang kedua telah tiba pula, tongkatnya disodokan ke depan terus ditarik, di mana ujung tongkat yang lain menaik, dengan tipu topco asan hiat, ular berbisa mencari lubang, ia mengarah hiat-hing hiat Lusiniu. Namun Lusiniu cukup tangkas, sekali membalik ia sudah menancapkan kaki kembali ke bawah hingga tongkat musuh menyambar lewat mukanya. Tapi sebelum ia sempat berdiri tegak, tiba-tiba serangan ketiga Liao Win menyusul pula, dengan gaya hing sao chian kun, menyapu bersih ribuan prajurit, kembali tongkatnya minyabet sebatas pinggang. Namun dengan gerakan Boan Leong Jiao Poh, naga melilit melingkar langkah, Lusiniu mau untuk tiga JT alinya dapat menghindarkan diri. Pek Taikan dan Teng Hiaulan yang menyaksikan Lusiniu berulang kali harus main mundur dan menghindarkan pukulan, keadaannya tampak gawat, mereka jatuh diterperanjat dan khawatir. Sementara itu setelah menghindarkan serangan ketiga kalinya, Lusini mau mundur beberapa tindak, ia lantas berteriak keras, para ksatria yang hadir harap menjadi saksi, tecu menurut adat kesopanan telah mengalah tiga kali serangan, hubungan perguruan kini sudah putus. Hari ini aku mewakilkan guru membersihkan pintu perguruan kami, harap para hadirin jangan menyalahkan aku. Kini Pek Taikan baru paham bahwa Lusini mau ingin menjalankan peraturan yang dipesan guru mereka, disamping patuh pada peraturan dunia persilatan dengan jalan memberi tiga kali serangan pada orang yang lebih tua. Diam-diam ia memuji semua airnya yang masih muda belia ini, tapi kera bekerjanya sudah begitu cermal dan matang. Dengan tindakan itu, Lusini mau telah unjukkan sikap yang tegas dan budi yang luhur, halus, tetapi juga keras, peraturan ia pegang teguh, sopan santun pun cukup, tidak peduli bagaimana hasil pertarungan nanti, yang pasti di kalangan kangong, kini Lusini mau telah menonjolkan diri tinggi-tinggi dan namanya sudah berada di atas angin. Sementara itu sesudah tiga kali serangannya tidak membawa hasil, Liao Win menjadi makin gemas. Buda Hinayina, siapa ingin kau mengalah bentaknya dengan mengertak gigi? Dalam pada itu, Lusini pun sudah naik darah, alisnya minegak dan mulutnya yang kecil terkatu perapat, tangan kiri. Bergerak, menyusul secepat kilat tangan yang lain dengan tipu Sian Jin Kiloh, Seng Dewa menunjuk jalan, pedangnya menusuk ke samping dada Liao Win. Dengan menegakkan tongkat, Liao Win menggeser tubuh, lalu dengan tipu Au Leong Boan Jiu, naga hitam melilit pohon, tongkatnya menyerampang ke jurusan tengah. Lusini terpaksa melompat menghindarkan serangan, berbareng pedangnya dengan tipu Giokli Toso, gadis Sayu melempar tali, senjatanya segera mengarah lagi ke pundak kanan musuh, Gerak serangannya cepat dan ujung pedangnya bersinar gemerdep, ia menusuk H.O. Ucin Hiat di tubuh lawan. Mendadak Liao Win Ho Xiu menyendal tongkatnya, sekali putar balik, dengan pucuk tongkat membentur pergi pedang Lusiniu. Karena saling beradunya senjata, Lusiniu merasa lengannya sedikit kesemutan, namun ia lantas ikuti gaya senjata lawan dan ditarik ke samping, Dengan demikian Liao Win pun sekonyong-konyong merasa tongkatnya terlekap dan ikut tertarik maju oleh pedang lawan, hingga posisi berbahaya tadi sementara meredah. Setelah kedua orang saling tukar serangan, masing-masing menjadi bertambah hati-hati, mereka mengitari kalangan untuk mencari lubang kelemahan masing-masing, siapapun tak berani sembarang merangsak maju. Keadaan demikian membuat seluruh kalangan menjadi gempar, semua orang merasa aneh dan terkejut, sekalipun Pek Taikan yang pernah menyaksikan kepandayan Lusiniu, Juga tidak pernah menyangka bahwa Seng Sumo Ai ternyata sanggup melawan Liao Win dengan sama kuat. Tidak terkecuali pula Tian Yap San Jin, Sin Mo Xiueng Lu. Hai Kak Tai Ong, Hap Toh dan kawan-kawan, tiada yang tak menaruh perhatian akan perkembangan lebih jauh di tengah kalangan. Mereka terhitung jago kelas satu dunia persilatan, tetapi menyaksikan cara serasang saudara seperguruan yang saling labrak dengan ilmu silat yang tiada taranya, tak tertahan semua merasa kagum. Begitulah, kedua orang berdiam dan mengumpul seluruh perhatian terhadap pihak lawan. Sesudah mengitari kalangan sekali, tiba-tiba senjata Lusini Mar menuding ke depan, bergerak pura-pura dua kali, namun Liao Win ternyata cukup berpengalaman, ia tidak menggubris pancingan orang. Melihat lawan tak gampang masuk perangkap, Lusinio kembali menggunakan akal, dengan beberapa gerak tipu hian li kiam hoat yang hebat, seperti menyerang sungguhan, tetapi sebenarnya pura-pura saja, dengan demikian belasan kali gerak pedangnya yang diputar itu hanya untuk mengaburkan pandangan Liao Win, Lalu ia incar baik-baik, sinar pedang berkelebat, mendadak dari pura-pura ia betul-betul menyerang, dengan tipu pek kohai uh, bang au putih menyisik bulu, secepat kilat ia menusuk ke dada Liao Win. Akan tetapi Liao Win adalah jago kawakan, begitu melihat gerak tangan Lusinio, ia sudah mengetahui tujuan orang, maka justru ia gunakan akal pula untuk menandingi akal, saat tujung pedang musuh hampir menempel dadanya, mendadak tubuhnya mendoyong dan mengerut ke belakang, karena itu Lusinio jadi menubruk tempat kosong dan sebab itu pula imbangan badannya menjadi hilang. Dalam pada itu Liao Win menggereng keras, menyusul tongkatnya yang besar kasar itu diputar dengan kuat, sekaligus ia memotong jalan mundur Lusinio, dengan kecepatan luar biasa tongkatnya menghantam kepala musuh. Serangan ini begitu hebat dan ganas, apabila kena, dapat dipastikan Lusinio mau akan hancur oleh kempelangan itu. Menghadapi maut, tampaknya susah bagi Lusinio mau untuk lolos dari bencana. Saking khawatirnya hingga Teng Hio lantar pekek kaget. Tetapi pada saat itu juga, di antara sambaran angin tongkat dan berkelebatnya bayangan orang, entah dengan gerak tubuh bagaimana, Lusinio ternyata sudah mencelat miring ke atas setinggi lebih tiga tombak. Sebenarnya ia sudah buntu oleh cegatan tongkat Liao Win, tidak peduli ia berkelit ke samping atau melompat pergi, susah untuk lolos dari bencana kempelangan tongkat itu. Tak terduga, pada saat yang menentukan mati hidupnya itu, tiba-tiba ia unjuk ilmu entengi tubuhnya yang luar biasa dan ilmu pedangnya yang hebat. Ia ulur pedangnya, ujung senjata itu sedikit menutul ke pucuk tongkat lawan terus ditekan, dengan meminjam tenaga Liao Win yang kuat sekali, seluruh badannya lantas membal ke atas, dengan loncatan enteng ia berjumpalitan pergi hingga beberapa tombak jauhnya. Karena kesebatan dan kepandainya itu, mau tak mau semua jagoan yang menyaksikan bersorak memuji. Di tengah suara sorakan itu, Liao Win tidak tinggal diam, ia ayun tongkatnya terus merangsek maju lagi. Lusinio sementara itu belum tenangkan diri, tapi kembali ia harus menghadapi serangan berbahaya pula, lekas ia putar pedangnya buat menangkis, Namun telah didahului Liao Win yang memperoleh kedudukan lebih kuat. Luekang Liao Win memang sangat tinggi, ditambah tenaga aslinya memang melebih orang biasa, maka begitu ia ayun tongkat, seketika angin menuru menyambar, seluruh penjuru hanya tertampak bayangan tongkat saja, sungguh luar biasa gaya serangan itu. Orang biasa jangankan hendak menangkis pukulan tongkatnya, kena guncangan anginnya saja bisa hancur isi perutnya. Walaupun punya ginkang yang hebat dan kiam hoat yang tinggi, namun di antara guncangan angin tongkat musuh itu, tidak orang Lusinio merasa payah, ia tak mampu balas menyerang, tubuhnya seperti sebuah perahu yang terombang ambing di antara ombak samudera yang mendampar. Lusinio insaf kekuatan Liao Win sebagai kepala dari saudara seperguruannya memang susah untuk ditandingi, apabila terus bertempur seperti sekarang ini, dirinya hanya sanggup menangkis, tetapi tak berdaya membalas, lama-kelamaan pasti dirinya tak akan terluput dari malapetaka. Karena itu, dengan mengertak gigi segera ia mainkan hian li kiam hoat yang paling hebat, secara mati-matian ia berusaha balas menyerang, begitu cepat ia mainkan pedangnya hingga seketika itu memancar sinar putih mengkilap yang memaksa pandangan Liao Win menjadi kacau dan matanya berkunang-kunang. Terpaksa Liao Win mundur beberapa tindak. Lusinio tidak menyianyikan kesempatan itu, pedangnya bekerja makin gencar, beruntun ia lancarkan beberapa tusukan dan tabasan, dengan begitu ia melepaskan diri dari kepungan tongkat musuh dan kembali merebut kedudukan yang lebih menguntungkan untuk bertempur mati-matian lagi. Melihat Lusinio ternyata sanggup melepaskan diri dari kurungan tongkatnya yang dikerjakan begitu rapat dan dapat mengubah keadaan menjadi sama kuat, diam-diam Liao Win memuji sumoainya, di samping itu ia pun terperanjat, diam-diam ia mengutuk gurunya yang pilih kasih, muridnya yang belakangan ternyata lebih liai dari yang duluan. Memang tak dapat salahkan dia kalau dia benci gurunya, betapa tidak? Kam Hang Ti, Chitsute-nya itu, belum 10 tahun keluar dari pintu perguruan, tapi namanya yang tersohor sudah melebih dirinya. Kini Lusinio baru saja unjuk muka di dunia kangong, ternyata ilmu silatnya begitu bagus di luar dugaan, dengan latihannya selama berpuluh tahun ternyata tak sanggup menundukannya, sudah tentu Liao Win merasa panas hati. Perlu diketahui bahwa sesudah gurunya wafat, sebabnya Liao Win berani malang melintang dan berbuat sewenang-wenang adalah karena dia mengandalkan ilmu silatnya yang di akhirah sudah tiada orang lagi di kolong langit ini mampu mengatasinya, tapi kini melihat Sute dan sumoainya satu per satu berani membangkang padanya, bahkan berbalik mengancam keselamatannya, tak tertahan lagi ia menjadi murka dan pikiran jahat taya segera timbul. Begitu tongkatnya bekerja, segera ia gunakan tiang hoat, ilmu tongkat, yang ganas dan kejam untuk melayani sumoainya yang baru saja unjuk muka di dunia kangow itu. Liao Win sudah banyak berpengalaman dan biasa menghadapi pertempuran, cukup luas pandangan dan banyak pengetahuannya. Maka sesudah bergebrak melawan Lusinio, ia lantas tahu bahwa kiam hoat Lusinimar meski tinggi dan ginkangnya bagus, tapi soal tenaga dalam masih belum bisa dibandingkan dirinya. Oleh sebab itu, ia tidak sayang membuang tenaga untuk memainkan tiang hoatnya yang paling ganas, yaitu hokmo tiang hoat. Begitu hebat tongkatnya bekerja dan begitu cepat berputar laksana seekor naga yang menyambar kian kemari. Kembali ia mengurung Lusinio di tengah bayangan tongkatnya. Tetapi di pihak lain, Lusinio pun memutar pedang begitu hebat, ia membela diri sembari menyerang pula, walaupun rada di bawah angin, namun Liao Win pun tak bisa lantas mengalahkannya. Begitulah kedua orang itu saling tahan dan rangsek, kembali berjalan pula ratusan jurus, namun Liao Win tetap gagah perkasa, sedang Lusinio pun masih tangkas dan gesit. Sementara itu rembulan muda sudah bergeser sampai di tengah langit, namun di lapangan berlatih di atas gunung itu api obor masih terang-benderang, tiada seorang pun merasa mengantuk atau letih karena hebatnya pertunjukan yang mereka tonton. Sampai pada suatu ketika, terlihat Lusinio berlari mengitari kalangan, kiranya ia hendak menggunakan caranya melawan Hei Nun Ho Sio tadi untuk melayani suhengnya ini. Tak terduga, Liao Win ternyata bukan Hei Hun, tongkatnya besar dan panjang pula, kepandainya pun tak dapat dibandingkan Hei Hun Ho Sio, dengan Kero Lusinio berlari mengitari kalangan pertempuran, malah berbalik memberi kesempatan padanya untuk mengejar kencang dari belakang. Tongkatnya yang memang panjang dengan tepat dapat mengatasi serangan pedang, ujung tongkatnya dapat digunakan menutup belakang punggung, dengan Kero Uda Udakan mengitari kalangan begitu, pemiat Lusinio harus berkali-kali menghadapi bahaya. Tiba-tiba ia sadar bahwa siasat pertempuran yang dipakai harus bergantung kepada siapa lawannya, untuk melayani Liao Win, bukan Kero yang baik kalau selalu bertahan dan unjuk kelemahan. Oleh karena pikiran itu, sekonyong-konyong si Nio membalik kembali dengan tipu serangan yang cepat berebut mendahului, beruntun dengan gerak serangan Kin Hang Sao Hio, angin kencang menyapu daun, Ko Cho Cham Cho A, Han Ko Cho memotong ular, Minyu Su Bin Kha E Chio Bi, Ayam Jago berebut beras, dan akhirnya Liong Ting Tichu memetik. Mutiara di atas kepala naga, ia merangsik terus dengan gencar. Namun Liao Win cukup sebat, dengan mengayun tongkat, tiap tusukan lawan selalu dapat dialakan. Sementara itu Lusinio pun menggunakan kesempatan itu untuk pasang kuda-kuda dengan lebih kuat dan berganti napas, dengan begitu keadaan kembali menjadi sembabat lagi. Pertarungan mereka sudah berjalan lebih sejam, tetapi keduanya masih tetap saling gempur tanpa henti, masing-masing pihak pun tidak nampak mendapat kemajuan. Liao Win unggul dalam soal tenaga yang besar dan lewekang yang tinggi, sebaliknya Lusinio menang dalam hal kegesitai dan mentengkan tubuh serta kiam hoat yang bagus luar biasa. Begitulah dengan keadaan yang tak terpisahkan itu, makin lama makin mendebarkan dan berbahaya pula, kadang-kadang hanya soal sekejap saja, siapa yang sedikit didahului lawan, dengan segera bisa menghamburkan darah. Sudah tentu keadaan demikian membuat para jagoan yang menyaksikan ikut berdebar dan merasa kaha khawatir juga. Melabrak secara mati-matian seperti ini, sampai kapan baru bisa selesai, terdengar Hai Kak Tai Ong berkata perlahan di samping. Hap Chong Koan, Tian Yap San Jin, bagaimana pandangan kalian agar bisa mengakhirinya? Dalam hati Hai Kak berpikir mungkin hanya Tian Yap San Jin dan Hap Toh berdua saja yang sanggup memisahkan Liao In dan Lusinio yang sedang saling labrak itu, oleh karena itu sengaja ia utarakan maksudnya. Tak taunya Tian Yap San Jin hanya tersenyum saja, sedang Hap Toh juga cuma menggeleng kepala. Ilmu silat dan tingkat kedua orang ini tidak banyak beda dengan Liao In, kalau belum tiba saat terakhir, mana mereka mau turun kalangan begitu saja untuk memperoleh nama jelek karena akan dituduh tua melawan muda dan main keroyok. Begitulah pertarungan mereka kembali berjalan kira-kira setengah jam, makin lama Liao In makin perkasa, tapi Lusinio pun makin lama makin gesit. Liao In merasa kiam hoat Lusinio begitu lemas sebagai pukul 1 AM bayan tali, tapi kalau cepat seperti burung terbang dan sukar mengatasinya. Sebaliknya Lusinio pun merasa tenaga Liao In begitu kuat seperti harimau buas dan berat tongkatnya laksana tindihan gunung, sulit baginya untuk menjadi pihak yang unggul. Begitulah ketangkasan kedua orang ternyata seimbang, tetapi juga tak bisa berhenti begitu saja, maka terpaksa masing-masing harus berusaha mengeluarkan segenap kepandayan yang mereka miliki untuk meneruskan pertarungan sengit itu. Suatu ketika terlihat Lusinio berikut senjatanya seakan tergabung jadi satu lingkaran sinar putih, sedang Liao In berikut tongkatnya membuat pertahanan serupa pagar besi yang tak tertembus. Begitulah laksana harimau ketemu naga, pedang dan tongkat naik turun beterbangan, namun masih tetap sama kuat dan sukar diramalkan siapa yang bakal menang. Pada saat demikian, bukan saja Haika menjadi gelisah, bahkan Lusinio dan Liao In Hoshio juga mengeluh dalam hati. Di pihak Lusinio, ia berani datang seorang diri menghadapi bahaya, kalau ia tidak menang, kira bagaimana ia harus meninggalkan pulau itu. Sedang Liao In terhitung suheng lawan, bila di depan umum ia tidak bisa menangkan pertempuran itu, maka bagaimana ia akan mempertahankan kehormatannya di hadapan ksatria seluruh kolong langit. Oleh sebab itu, walaupun keduanya tahu masing-masing sukar memperoleh kemenangan, namun keadaan sudah telanjur, terpaksa harus kertak gigi dan bertarung terus mati-matian. Setelah bergebrak lebih dua jam, lambat laun Lusinio bermandik ringat, sedang Liao In meski luekangnya lebih kuat, perlahan-lahan ia pun merasa payah dan mulai tersengal nafasnya. Celaka Haika berseru khawatir. Rupanya ia mengerti kalau pertempuran itu diteruskan, maka kedua orang pasti akan sama-sama celaka. Kalau Lusinio yang hancur masih tidak menjadi soal, khawatirnya bila Liao In yang mengalami nasib sial, apa dirinya tidak akan mendapat celaan dari si Hongcu? Lagi pula di hadapan begitu banyak jago silat, kalau Liao In sampai celaka, sebenarnya susah dipercaya dan tidak masuk akal. Oleh karena itu ia tidak menghiraukan soal peraturan Kang Ong lagi, ia pikir harus minta Habtoh dan Tian Yap Sanjin. Turun kalangan dan secara sembunyi membantu Liao In memisahkan pertarungan sengit itu. Akan tetapi belum sampai ia buka suara, kedua orang yang dimaksud berbareng sudah melompat maju ke depan tanpa berjanji lebih dulu. Agaknya majunya kedua orang itu mempunyai pikiran sendiri-sendiri. Habtoh dan Liao In adalah satu komplotan, pada saat genting ini tak mungkin Habtoh berpeluk tangan. Sedang Tian Yap Sanjin sebenarnya benci dan iri terhadap kedudukan Liao In yang masih di atasnya, maka ia sengaja hendak membuat malu padanya. Kini tampak Liao In melawan sumuainya saja sudah kewalahan, kejadian itu sudah jelas, maka dia menggunakan kesempatan itu dengan mempertontonkan kemahirannya memisah pertempuran itu, sekaligus ia bermaksud menangkap Lusi Ryo yang kini sudah kempas-kempis dan lemah letih, ia hendak mie rebut kembali kehilangan mukanya tadi karena cekok dengan Sin Mo Siang Lo. Dalam pada itu, Liao In dan Lusi Nyo yang masih saling gempur secara mati-matian di tengah kalangan, karena perhatian mereka seluruhnya dicurahkan, hakikatnya mereka tidak tahu ada orang lain melompat masuk kalangan. Sebelum dekat, Tian Yap Sanjin sudah kerjakan pukulan telapak tangannya lebih dulu, dengan membawa suara mendesir, susul-menyusul kedua tangannya dipukulkan dari jauh. Liao In dan Lusi Nyo hanya sedikit terguncang oleh angin pukulan itu, mereka tetap tak bisa dipisahkan. Saat itu juga, tertampak haptoh pun sudah maju, mendadak dua bola bundar mendengung memecah angkasa. Pada saat yang sama, tiba-tiba sesosok bayangan hitam secepet burung terbang juga tiba di tengah kalangan, kedua bola haptoh terpukul jatuh oleh bayangan hitam itu dan terjadilah hujan pisau. Kiranya kedua bola itu bukan lain adalah hiat ticu yang dapat memenggal kepala manusia secepat kilat dalam jarak ratusan kaki. Sementara itu, Tian Yap Sanjin pun telah memukul untuk ketiga dan keempat kalinya dengan saling susul, tapi baru saja pukulannya dilepaskan, sekonyong-konyong ia merasa angin pukulannya yang dasyat itu terbentur kembali. Begitu cepat kedatangan bayangan orang tadi, sebelum haptoh dan Tian Yap Sanjin sempat melihat jelas, tahu-tahu pergelangan tangan mereka sudah dicekal dan dengan kuat ditarik pergi. Lekas kedua orang itu menarik tangan dan mendakan pundak untuk minahan tubuh mereka, waktu mereka dapat melihat jelas, orang itu ternyata bukan lain si nenek pengemis yang datang seorang diri dan mengacau perjamuan tadi. Keruan saja seluruh lapangan menjadi ramai dan gempar, jauh lebih mengejutkan dan mengherankan daripada pertarungan antara Lusinio dan Liao Wen. Betapa tidak mengejutkan, bila dibandingkan, kepandayan silat haptoh dan Tian Yap Sanjin tidak di bawah Liao Wen. Hap toh punya hiat ticu luar biasa lihainya, sedang Tian Yap Sanjin punya kekihatan pukulan sudah dipuncak kesempurnaan tapi begitu kedua orang ini turun tangan, kesemuanya segera dipatahkan hanya dalam sekali gemerak. Saja oleh si nenek pengemis itu, bahkan keduanya kena ditarik pergi, maka dapat dibayangkan betapa tinggi kepandayan nenek pengemis itu. Tanda petik. Sementara itu, si nenek pengemis dengan memegang tongkatnya sedang tertawa menyindir. Hektometer, tak tahu malu, mana ada orang memisah perkelahian secara begitu dan peratnya kepada kedua orang tadi. Coba lihat aku ini. Habis berkata, tubuhnya melesat, segera ia menyelingap ke tengah antara Liao Wen dan Lusinio. Sementara itu pukulan tongkat Liao Wen sedang dimainkan sampai pada gerakan Huan Keng Kau Hei, mengacau sungai dan mengaduk lautan. Ia keluarkan seluruh tenaganya untuk mengayun tongkat, tetapi begitu ditempel Kiao Hoa Pang, pentung pengemis, si nenek, segera terlihat lelatu api menciprat, tongkat Liao Wen mendekuk. Sebaliknya pentung pengemis itu sedikit pun tidak goyah. Di lain pihak, pedang Lusinio pun dimainkan sampai pada tipu serangan yang hebat, Eng Kek Tiang Hong, elang menyerang di angkasa raya, senjatanya ditusukan sekuat tenaga, tahu-tahu menusuk pentung si nenek hingga menerbitkan lelatu api dan pedangnya tergumpil. Sehabis memisah, nenek pengemis itu lantas menarik kembali pentungnya. Inilah baru boleh disebut memisah secara adil, siapa di antara kalian yang berani mencurang, nah, boleh coba terjang padaku saja katanya dengan tertawa. Sementara itu Liao Wen dan Lusinio dengan cepat sudah terpisah minggir, dengan metu, terbuka lebar Liao Wen memandang si nenek pengemis yang berambut hitam mengkilap itu, ia melongo hingga tak sanggup bersuara sepatah katapun. Hanya dengan sekali bentur saja Liao Wen sudah merasakan tingginya kepandayan si nenek pengemis yang belum pernah ia lihat, bahkan belum pernah ia dengar sejak keluar dari perguruan, umpa. Mak gurunya Tok Pi Sin nih hidup kembali, paling banyak juga tidak akan lebih tinggi daripada orang tua ini. Begitulah seketika lagak congkak Liao Wen tadi menjadi kunkap. Tolong tanya siapa nama lo Chiampo yang mulia dengan memberi hormat ia bertanya. Nenek pengemis itu tertawa. Apa gurumu tidak pernah cerita tentang diriku padamu sahutnya? Tiga puluh tahun yang lalu, waktu gurumu baru mulai belajar Hian Li Kiam Hoat. Pernah ia menemui aku di Tian San. Mendengar jawaban itu Liao Wen jadi terkejut, tiba-tiba ia teringat pada seseorang. Apakah Chiampo Leli Hiap dari Tian San Chit Kiam tanyanya dengan suara terputus-putus? Pertanyaan Liao Wen itu membuat seluruh kalangan terperanjat. Hektometer, kiranya kau pun kenal namaku dengan senyum dingin nenek pengemis itu menyaut. Mendengar siapa adanya orang ma ini muka Hai Kak Tai Ong menjadi pucat seketika. Ia coba kuatkan hatinya dan memberi isyarat dengan tangannya. Serem tak semua jago silat di lapangan itu membanjir maju sekaligus. Sedang Liao Wen dengan menyeret tongkatnya malah mundur beberapa tindak dan berdiri berjajar dengan Hai Kak Tai Ong. Yang berdiri sejajar Hai Kak. Di sebelah kiri ada Tian Yap San Jin, Hei Hun Ho Xio dan Sin Mo Xiong Lo. Sedang di sebelah kanan terdapat Ling Hun To Chui Yang Wi, Tai O Che Chu Bing Bukong dan tamu agung utama. Hab Toh, semua berjumlah sembilan tokoh kelas wahid dunia persilatan. Dengan metu berapi dan tanpa berkedip mereka mengawasi nenek pengemis itu. Kedua belah pihak sama tegangnya, sedikit kebentur saja segera bisa saling labrak. Kiranya nenek pengemis ini memang bukan lain ialah Lailan Chu, seorang di antara Tian San Chit Kiam, tujuh pendekar Tian San, yang termasuhur itu. Yang termasuk sebutan Tian San Chit Kiam sebenarnya ialah N. Yeo Hun Chong, Chow Chiao Lem, Hui Ang Kin, Leng Bewe Hong, Sin Leong Chu, Lailan Chu dan Buging Yeo bertujuh. N. Yeo Hun Chong tewas selagi muda, sedang Chow Chiao Lem yang murtad dan hianat terbunuh oleh Lailan Chu. Sin Leong Chu bertarung sengit melawan C. Chin Kun di sungai Es, akhirnya keduanya tewas bersama. Di antara Chit Kiam itu hanya tinggal si Kiam saja, tapi belakangan bertambah lagi dengan Kui Tiong Bing, Lao Yeo Hun dan Tio Hua Chiao bertiga, maka mereka masih tetap disebut orang Tian San Chit Kiam, baka Chow Guan Eng Hiong dan Tian San Chit Kiam, sudah terbif. Kisah itu terjadi pada permulaan Kaisar Hong Hai Beilah Ta, sudah lewat empat lima puluhan tahun, Hui Ang Kin, Leng Bewe Hong, Lao Yeo Hong, Tio Hua Chiao dan Kui Tiong Bing berturut-turut meninggal dunia, di antara Tian San Chit Kiam hanya tinggal Ielan Chu dan Buging Yeo berdua. Ditambah lagi Tian San Chit Kiam berdiam jauh di daerah barat, orang luar mengira mereka sudah meninggal seluruhnya, tak. Terduga seorang di antara Chit Kiam itu sekonyong-konyong bisa muncul di suatu pulau terpencil di lautan luas ini. Kiam Hoat Ielan Chu terhitung paling jempol di antara Tian San Chit Kiam, sebenarnya Leng Bewe Hong yang paling kuat, tapi karena Leng Bewe Hong terkutung jari jempol kanannya dan tak leluasa menggunakan pedang, maka ia telah mengajarkan seluruh kemahirannya kepada Ielan Chu. Tiga puluh tahun yang lalu, sewaktu Topi Sin Ni baru saja meyakinkan Hian Li Kiam Hoat, meskipun ilmu silatnya kala itu sudah tinggi, namun dalam hal Kiam Hoat, ia masih hijau dan kurang memperoleh petunjuk dari orang pandai, maka nikoh tua itu sengaja naik ke Tian San dan minta nasihat kepada Ielan Chu. Ketika itu Topi Sin Ni lebih tua dari Ielan Chu, tapi yang tersebut belakangan ini bersahabat dengannya secara sama tingkat, kedua orang lantas saling tukar pikiran tentang Kiam Hoat di atas Tian San, mereka baru berpisah setelah berkumpul setengah tahun. Karena ada hubungan serupa itu, maka Ielan Chu boleh dikata termasuk orang tua atau Ciampu dari Kang Lampat Hiap. Kini, usia Lelan Chu sudah ada enam puluhan, tapi karena dia pernah memakan bunga sakti yang tumbuh di atas puncak onta di utara Tian San yang mujizat sehingga rambutnya tak pernah hubanan, ditambah lukangnya sangat tinggi pula, maka tampaknya usianya hanya empat puluhan saja. Mengenai tongkat pengemis yang digunakannya, kalau diceritakan juga ada kisahnya tersendiri, tongkat itu adalah tinggalan suaminya, Tio Hoa Chiao, asalnya adalah barang temuan Leng Bwe Hang yang menebang Heng Liongbok, kayu penakluk naga, yang tumbuh di atas Tian San, kemudian diberikan pada Tio Hoa Chiao, maka nama pening. Itu pun disebut Heng Liongpo Tiang atau tongkat mestika penakluk naga. Kayu istimewa yang tumbuh di atas Tian San itu mempunyai mutu sekeras baja yang tak mempan senjata biasa, oleh karena itu pedang Lusinio dan tongkat Liao Wenta dikena dibentur hingga mimun keratkan lelatu api. Sudah lama Teng Hiaolan mendengar dari Tio Jing tentang siapa Ia lancu itu, keruan saja kini bukan main rasa girangnya, cepet ia berlari maju, dan karena bingung tak tahu kera bagaimana Hams memanggil, maka berulang-ulang ia hanya berseru copo atau nenek buyut. Namun dengan penuh perhatian, menghadapi sembilan lawannya yang sudah mengerubung di depan, Ia lancu tidak menyahut panggilan Hiaolan, sedang kesembilan jago pihak lawan pun tidak berani sembarang bertindak. Dalam pada itu Lusinio telah mengulur tangan menarik Teng Hiaolan. Jangan sembarang bergerak pesannya dengan berbisik. Mendadak pada saat itu juga Ia lancu mengulur tangan dan menarik keluar pedang Teng Hiaolan, Ye Uliong Pukiam. Apakah kalian hendak memusuhi aku orang tua ini serunya dengan sebelah tangan mencekal pedang dan tangan lain memegang tongkat? Mana si Yau Pua berani dengan Lele Hiap Sahut Liao Wen sambil membungku? Dengan tongkatnya Ia Tuding Pek Taikan dan Lusinio berdua, lalu dengan suara lantang menyambung pula, tetapi kedua orang ini adalah Sute dan Sumo Aiku, urusan kami sendiri tak berani bikin capai lociam Pua Unru ikut mengurusnya. Ia lancu jadi gusar. Kalau begitu, terang kau hendak minta mereka berdua ditinggalkan di sini? Demikian bukan tanyanya. Betul jawab Liao Wen Hwa Siu. Liao Wen berani bandel karena ia berpikir walau dirinya bukan tandingan Lele Lancu, tetapi dengan kekuatan gabungan sembilan orang, terang kemenangan berada di pihak mereka. Namun Lele Lancu juga lantas naik darah. Seumpama gurumu masih hidup, aku pun boleh mengurus damperatnya dengan mendelik. Menyusul itu, Ye Uliong Kiamnya bergerak, dengan membawa sambaran angin, secepat kilat ia tusuk ke bawah dada Liao Wen. Lekas Liao Wen palangkan tongkatnya dan ditangkiskan hingga menerbitkan suara nyaring. Sementara itu Haikak dan jagoan lain pun tidak tinggal diam, mereka serentak maju berbareng. Wei Yang Mi dengan senjata Go Biji, semacam lembing, bing bukong dengan senjata Hau Utau Kau, semacam kait, merangsak maju bersama. Namun sekali Le Lancu putar pedangnya, kontan senjata musuh sekaligus dibikin kutung dan terbang ke angkasa. Di pihak lain, Liao Wen mengambil kesempatan itu dengan tipu Jong Leong Kui Bwe, naga tua putar rekor, mengangkat tongkat dan menangkis pedang lawan, sedang sembilan jagoan lain sekaligus menerjang berbareng. Pantas dia berani sewenang-wenang, ternyata betul dia memang sudah memperoleh ajaran Tok Pisin Mi, kepandainya kini sudah tidak banyak selisih dengan. Mendiang gurunya begitulah diam-diam Le Lancu membatin atas diri Liao Wen. Berbareng pedangnya tidak pernah kendor, dengan bentakan nyaring ia mainkan kiam hoatnya yang hebat, si Mi Kiam Hoat, tubuh dan pedangnya Sikan bergabung menjadi satu, orang berikut senjatanya segera merupakan sinar putih yang menyambar ke kiri dan menggulung ke kanan. Dalam pada itu, tiba-tiba terdengar jeritan Teng Hiaulan, kiranya pundaknya kenaga pelokan Bing Bukong. I L Lancu menjadi murka, berulang-ulang ia kerjakan pedangnya dengan tipu serangan mematikan, sinar pedangnya gemerdep, tidak pernah meninggalkan tempat berbahaya di tubuh Liao Wen. Tengah pertarungan berlangsung dengan sengitnya, tiba-tiba terdengar suara ramai riuh. Berhenti dulu terdengar seruan Hai Kak Tai Ong. Seketika kesembilan jagoan itu mundur berbareng, sedang Le Lancu dengan pedang melintang di dada juga lantas berhenti dan tidak mengejar. Waktu mereka mendengarkan dengan teliti dan penuh perhatian, sayup-sayup terdengar suara tangisan orang yang berkumandang dari tempat anggih di kejauhan. Ketika mereka memandang jauh ke sana, pada istana yang Hai Kak Tai Ong bangun di atas gunung, di sampingnya terdapat sebuah pagoda putih bersusun 13, di puncak teratas pagoda, lapat-lapat tertampak seorang perempuan muda dengan pakaian merah sedang berdiri di tepi emper. Matt Lucinio yang sangat celi, segera dapat mengenali gadis itu bukan lain adalah Hai Yang, puteri tunggal kesayangan Hai Kak Tai Ong. Waktu diperhatikan lagi, semua orang terkejut. Kiranya gadis itu mengikat diri di pinggir emper pagoda paling atas, setengah tubuhnya sudah menggelantung, ia mengulur sebelah tangannya yang mencekal sebilah belati tajam mengkilap dan ditempelkan pada tali pengikat, cukup bila belati bergerak, segera tali pengikat akan putus dan orangnya pasti terjerumus jatuh ke bawah, betapapun tinggi kepandayan orang, tak mungkin menolongnya lagi. Nampak keadaan yang sangat mengkhawatirkan itu, Hai Kak dan Pek Tai Koan berteriak kaget berbareng, mereka tertegun tanpa daya. Dalam pada itu, dari pagoda putih berlari keluar seorang anak buah, ia menghadap Hai Kak Tai Ong, memberi hormat dan dengan nafas memburu melapor, Tai Ong, celaka. Karena sedikit lengah dan tanpa diketahui, Si Ochia, cuan putri, mengikat diri di atas, Si Ochia minta agar Tai Ong melepas Pek Tai Koan dan kawan-kawannya pergi, kalau tidak, segera ia akan ayaris tali pengikatnya dan meninggalkan Tai Ong untuk selamanya. Hai Yang adalah putri satu-satunya Hai Kak yang disayang. Berhubung Pek Tai Koan tidak mau mengikuti kemauannya, maka Hai Kak melarang Hai yang bertemu dengan Pek Tai Koan dan mengurung putrinya di atas pagoda putih tadi. Hai Yang tidak mengetahui bahwa ada lihiap dari kaum Cian PWE yang telah muncul di pertemuan itu dan turun tangan membantu tunangannya, ia mengira Pek Tai Koan terjeblos dalam kepungan jago-jago temama begundal. Ayahnya, maka ia menjadi nekat dan bertaruh dengan jiwa sendiri. Nampak kejadian itu, Pek Tai Koan terkejut bercampur girang, ia tidak menyangka cinta Hai Yang kepadanya ternyata begitu mendalam, karena terharu hingga tak terasa ia meneteskan air mata. Sementara itu setelah Hai Kak termenung sejenak, ia lantas mengayun tangan dan berkata, Baiklah, kalian boleh pergi saja. I.L. Ancu yang berada dalam kepungan sembilan jago silat ke Los Wahid, untuk memeladiri sendiri sebenarnya tidak susah baginya, tetapi ia khawatir keselamatan Teng Hio Lan dan Pek Tai Koan, maka demi melihat orang menyilakan mereka berangkat, segera ia pun mundur teratur. Liao In, katanya dengan senyum dingin, Sute dan sumo aimu aku yang bawa pergi, soal pengkhianatan terhadap perguruan, tentu ada saudara seperguruanmu yang akan membersihkannya, aku tidak perlu ikut campur. Cuma apabila kau berbuat kejahatan lain yang merugikan kaum kecil, kalau tertumbuk padaku lagi, tatkala itu jangankah sesalkan aku tak mau mengampuni jiwamu. Habis berkata, ia memberi Kiong Chiu pada Hai Kak sambil berkata pula, Syukur Kak suka mengalah. Sesudah itu ia kembalikan pedang Teng Hio Lan, kemudian menarik pemuda itu, bersama Lusinio dan Pek Tai Koan, mereka keluarkan ginkang, secepat terbang kabur turun ke bawah gunung. Sementara itu mendadak Hai Kak teringat sesuatu. Lekas. Lekas teriaknya dengan membanting kaki. Lekas perintahkan, suruh anak-anak memberi jalan kepada mereka. Seketika itu juga, bendera merah melambai-lambai dan para liaulo atau prajurit berteriak, berikan jalan kepada tetamu, tidak boleh menahan dan merintangi begitulah berturut-turut perintah itu diteruskan. Akan tetapi sudah terlambat, kala itu ia lancu dan kawan. Kawan baru sampai di tengah gunung, mendadak mereka disambut serentetan anak panah. Melihat serangan itu, Lusinio bergelak tertawa, pedang Syang Hoa Kiam diputar secepat angin, seketika di kanan-kiri dan muka belakangnya bergulung sinar putih yang rapat, rentetan anak panah disampuk jatuh semuanya. Menyusul itu, dari kedua samping jalan mendadak menyelonong keluar pula UUA baris kaitan tajam, rupanya memang sengaja dipasang di situ menantikan mereka, kaitan itu menggantol kaki mereka. Namun ia lancunjuk ke tangkasan, pongkatnya bekerja cepat, ia menyapu ke kanan dan menyabet ke kiri, segera terdengar suara kletak-kletok yang keras, dalam sekejap 7 atau 8 K, itan tajam itu disapu semuanya. Di sebelah sana Lusinio lebih hebat lagi, dengan sekali bentak, orang berikut senjata berubah menjadi satu sinar perak terus menyambar menuju semak di mana tersembunyi tukang kait tadi, kontan 4 orang kena sambaran sinar pedang, kepala mereka segera berpisap dengan tubuh, darah segar pun munkrat. Jangan membunuh Liaulo yang tak berdosa ini, ia lancu mencegah pembunuhan lebih banyak. Sementara itu barulah terdengar seruan perintah Haikak Tai Ong berturut-turut berkumandang datang dari atas, Liaulo lainnya yang bersembunyi di kaki gunung lekas meneruskan. Perintah itu ke bagian bawah, sedang mereka pun menyingkir pergi. Nah, begini baru macamnya orang mengantar tamu dengan tertawa Ie lancu berkata. Di sebelah atas, Haikak menyaksikan sendiri kira bagaimana mereka unjuk ketangkasan yang luar biasa itu, tak tertahan berubah juga air mukanya. Begitulah, setelah keempat orang itu keluar dari Tianhing Tu, mereka menumpang kapal Haikak yang khusus disediakan untuk mengantar dan menyambut tamu tadi dan kembalilah mereka ke pantai Jintu. Sesudah ribut-ribut semalaman, kini rembulan sudah terbenam ke barat dan fajar sudah hampir menyingsing. Tak lama kemudian, gumpalan awan putih sambung menyambung, dari balik awan minyorot tembus keluar sinar membara, cuaca di ufuk timur remang-remang perlahan berubah menjadi merah, dalam sekejap seng surya mulai terbit di sebelah timurnan jauh, seketika itu pula langit menjadi terang dan indah pemandangan alam yang beraneka warna. Nampak pemandangan indah itu, tanpa terasa Teng Hiaulan menggumamkan sajak gubahan sastrawan kau hang ek di zaman permulaan kerajaan Jing yang memuji matahari terbit di laut timur. Mendengar orang bersajak, Lu Sinimar menjadi rada heran. Teng Hing Te, dalam beberapa tahun belakangan ini rupanya kau telah banyak membaca katanya dengan tersenyum. Muka Hiaulan menjadi merah, tapi dalam hati ia senang bercampur malu. Hanya sedikit, baka asal baka saja sekadar. Menambah pengetahuan sahutnya dengan suara rendah. Cici berasal dari keluarga terpelajar, umpama aku angkat kau menjadi guru, belum tentu kasudi menerima aku sebagai murid. Mendengar mereka mendadak membicarakan urusan sekolah, I.L. Ancu dan Pek Taikoan merasa aneh sekali. Sudah tentu I.L. Ancu tidak tahu pada lima tahun yang lalu, ketika untuk pertama kalinya Teng Hiaulan bertemu Lu Sinio, sekerudiam-diam ia merasa kagum terhadap si Nona. Waktu itu ia mendengar Lu Sinio memuji seorang murid ayahnya dan pernah pula mendengar Nona itu mengatakan bahwa kegagahan kaum Pendekar harus ditambah dengan kepintaran kaum Jendokiawan. Waktu itu ia merasa malu diri, maka ketika ia berguru pada N.I.O. Tiongeng, lantas minta waktu malam diperbolehkan bersekolah. Kini mereka bertemu kembali di pulau terpencil ini, tanpa terasa jaunjuk sedikit hasil sekolahnya, ia ingin mendapat pujian Lu Sinio. Karena perkataan Hiaulan tadi, Lu Sinio bergelak tertawa hingga seluruh tubuhnya terguncang. Siau Hing Te, Saudara Cilik, Apakah kau kira aku bisa menjadi guru sekolah ujarnya? Sesudah itu tiba-tiba ia menyambung pula dengan sungguh-sungguh, bicara soal bersekolah, maka sedikitnya kita harus giat belajar beberapa puluh tahun seperti orang kuno, ada yang belajar hingga rambut ubanan, apakah kau kira begitu gampang dipelajari? Soal pelajaran kitab, aku sendiri pun belum masuk haitungan, ayahku mempunyai seorang murid, meski usianya tidak seberapa lebih tua dari kita, namun dalam hal kitab kuno dan karangan syair, ia sudah punya dasar yang kuat, kalau kau mempunyai cita-cita buat belajar, kelak aku perkenalkan dia untuk jadi gurumu. Lu Sinio yang berperasaan bersih dan berpandangan luas, ia anggap Hiaulan tidak lebih sebagai saudara muda saja, dalam hati sedikit pun tiada perasaan lain. Akan tetapi buat Teng Hiaulan, setelah mendengar urayanya itu, ia menjadi sedih dan kecewa. Ia menundukkan kepala dan kemudian bilang terima kasih. Sikap Hiaulan itu dapat dilihat jelas pek taikoan, sebenarnya ia hendak gegoyon dengan beberapa perkataan yang menggoda, tapi mendadak ia urungkan. Sementara itu Ielancu pun tak sabar mendengarkan orang berbicara syair segala. Sudahlah, jangan persoalkan kitab segala, katanya memutus percakapan orang. Hiaulan, tahukah kau, untuk apa aku mencarimu dan kenapa setelah mengambil pedangmu ku kembalikan lagi? Tidak tahu jawab Hiaulan dengan sikap hormat. Adalah karena pedangmu ini kata Lelancu dengan wajah keren. Mendengar orang menyebut pedangnya, Hiaulan jadi gugup. Aku mengerti bahwa pedang ini ialah Tai Suco, guru moyang, yang mewariskan pada Chiu Suco, aku sendiri sebenarnya tidak setimpal memakainya sahutnya kemudian. Bukan begitu maksudku, ujar Lelancu dengan menggeleng kepala. Dalam beberapa hari ini, menurut penyelidikan, kelakuanmu cukup baik dan sesuai sebagai orang golongan kita, hanya saja kepandayanmu terlalu. Cetek titik aku khawatir kau tak sanggup mempertahankan pedang itu untuk selamanya. Setelah merandek sejenak, kemudian ia lanjutkan pula, pedang ini adalah satu dari dua pedang pusaka cabang kita, sekali-kali tidak boleh terjatuh ke tangan orang lain. Kini anak murid Hoi Bing Sian Suh hanya tinggal aku sendiri, sedang aku pun sudah berusia lanjut, agar bisa merap pertanggung jawabkan pada Chiu Suh yang telah mangkat, aku harus mencari kemana perginya Pock Yamini, setelah mencari beberapa tahun, akhirnya ku temukan juga. Kau adalah anak angkat Chiu Jing, hal ini pun sudah lama aku tahu. Pedang ini kini kuputuskan buatmu, tetapi ilmu pedangmu masih belum sempurna, hal ini tentu akan merosotkan nama baik Tian Sanpei, maka kau harus ikut belajar padaku selama tiga tahun. Bukan main girang Teng Hio Lan Cepatia berlutut dan menjura sebagai tanda mengangkat guru. Le Lan Chu kemudian menariknya bangun. Aku hanya dapat mengajarkan padamu ilmu pedang perguraan kita, ilmu silat lainnya tak sempat diajarkan lagi, dengan sungguh-sungguh orang tua itu berkata pula. Aku dan kau pun boleh mencontoh Leng Tai Hiap dan Chiu Jing, dapat dianggap sebagai guru murid akuan saja. Kelak apabila kau sudah menginjak usia 60 tahun atau pada waktu kau mengundurkan diri dari halayak ramai, pedang ini kau serahkan kembali ke Tian San kepada anak murid yang menjadi Chiang Bun, ketua, kala itu. Kemudian Chiang Bun Jin akan memeriksa jasa selama hidupmu, ketika itu bara dapat ditetapkan boleh atau tidakkah secara resmi diterima sebagai murid pintu perguraan kita. Murid akuan dalam kalangan persilatan sama seperti murid percobaan pada sekolahan, yakni karena tingkat kepandainya masih rendah, maka haras melalui seleksi. Dulu baru kemudian boleh naik kelas dan diterima sebagai murid resmi. Sehabis menyelesaikan urusan hiaulan, tiba-tiba air muka Leng Lan Chu berubah dingin dan keren, dengan suara bengisya bentak Pek Tai Koan. Pek Tai Koan, dihadapanku tak boleh kau berdusta. Perbuatan J. Hoa di sini, kau yang melakukan atau bukan? Pertanyaan mendadak itu seketika membuat muka Pek Tai Koan berubah. Lo Ciam Pua, apa, apa artinya ini dengan suara gemetar lekasya bertanya. Aku, masakah aku sampai berbuat hal busuk itu? Betul-betul bukan perbuatanmu. Ia lancu menegas pula. Coba kau tunggu sebentar. Habis itu, tiba-tiba ia bersuit panjang, menyusul dari semak-semak di tepi pantai muncul seorang gadis cilik berbaju merah, usianya kira-kira bara lima belasan tahun. Hiaulan mengenali gadis ini ialah yang menyanyi di atas loteng kedai arak tempoh hari itu. Kim Ji, malam itu bukankah dia yang menguntit dirimu Ia lancutannya gadis cilik itu? Si gadis memandang sekejap pada Pek Tai Koan. Betul, dia ini sahutnya kemudian. Tiba-tiba Ia lancut tertawa. Pek Tai Koan, tahukah kau dia ini adalah keponakan perempuanmu? Mengapa kau menguntit keponakanmu sendiri? Tanyanya lagi. Keterangan itu bukan saja membingungkan Pek Tai Koan, bahkan gadis itu pun mengunjuk rasa heran. Ha, kiranya kau wialah Pek Ngo Siok, paman kelima kata nona cilik itu. Ah, kiranya kau wialah Kim Ji, kepandayanmu ternyata sudah banyak maju Tai Koan menyapa. Lelociampua, kau orang tua jangan berkelakar, sungguh-sungguh ini hanya salah paham saja. Karena itu, lagu suara Ia lancu berubah rada ramah. Salah paham bagaimana tanyanya dengan setengah membentak. Dalam beberapa hari ini, karena mencari tunanganku, Hai Yang, hingga aku seakan gila, Pek Tai Koan menerangkan. Malam itu tiba-tiba aku melihat Kim Ji melayang lewat di antara rumah penduduk, segera aku menguntit dia, setelah dekat bara aku mengetahui dia bukan Hai Yang, mestinya aku hendak putar kembali, tapi terdorong rasa ingin tahu dari kalangan manakah dia, maka aku terus menguntit pula. Melihat suara pertanyaan Lelancu yang semula sangat keren dan bengis, Teng Hiaulan menjadi sangsi dan heran, tapi kini demi mendengar keterangan Pek Tai Koan yang masuk akal juga, ia menarik kesimpulan, kiranya nona cilik ini adalah keponakannya, tak mungkin ia melakukan hal tidak senonoh terhadap keponakan perempuan sendiri. Akan tetapi tiba-tiba terdengar Lelancu bertanya lagi dengan suara keras, Betulkah perkataanmu? Aku ingin tanya, kenapa berturut-turat beberapa malamkah selalu muncul di sekitar kediaman utusan kerajaan? Jai Hoa itu apa bukan bercokol di sekitar kediaman Himce, utusan raja? Dan mereka apa bukan begundamu? Pek Tai Koan tenangkan diri lebih dulu, sesudah itu ia tertawa terbahak-bahak. Pantas lo ciam pu curiga, sebab waktu aku sampai di jintu sini justru aku pun kebentur oleh perbuatan Jai Hoa yang aneh ini, ada beberapa potau tua juga mencurigai diriku, tuturnya kemudian. Di antaranya seorang potau bemamat Tio Binilmu silatnya lumayan juga dan orangnya pun cukup jujur, ia telah selidik sana dan cari sini, akhirnya mencariku. Aku mengatakan bahwa perbuatan itu bukan perbuatanku. Ia yakin juga pasti bukan perbuatanku, tetapi karena sudah dicurigai, maka tak dapat tidak aku diminta turun tangan ikut campur menjernihkan sangkaan itu. Karena memang betul juga perkataannya walaupun aku terburu-buru ingin mencari tunanganku, pada malam hari aku pun meluangkan tempo buat membantu penyelidikan. Hasilnya aku jadi terheran-heran oleh kejadian aneh itu rupanya yang melakukan Jai Hoa tidak hanya seorang saja bahkan orang itu memiliki ilmu silat sangat tinggi, beberapa kali aku temukan jejak mereka, aku terus mengejar, namun selalu ketinggalan. Yang lebih mengherankan adalah manusia aneh itu begitu sampai di sekitar kediaman himce lantas menghilang tak berbekas. Memang betul, kata Ia lancu sambil mencetik jarinya setelah berpikir sejenak. Terus terang saja semula aku pun tak mencurigai mu, tapi kemudian ku dengar pot tau itu bertukar pikiran dan menyangka sebagai perbuatan mu, setelah itu diam diam aku pun menguntitmu, namun lucu sekali, ternyata sama sekali tak kau ketahui. Muka pektaikan menjadi merah, ia malu karena sebagai salah seorang kanglampat hiap yang disegani, sedikit pun tidak merasa dirinya dikuntit orang, bukan itu saja, bahkan tanpa sebabmu sabab dirinya telah menimbulkan syakwasangka orang. Sebenarnya tidak perlu heran kalau orang menaruh prasangka jelek padanya, sebab pektaikan memang seorang kongcu muda dan cakep, terkenal paling romantis di antara kanglampat hiap. Sebelum berkenalan dengan Hai Yang, dia sudah kenal berbagai wanita cantik dari kalangan pelesiran, tetapi hanya namanya saja terkenal romantis. Hakikatnya ia tidak pernah bermalam dengan wanita sebangsa itu, boleh dikatakan seorang laki-laki yang suka akan para selok, tetapi tidak cabul. Namun buat orang-orang luar, siapa yang dapat menyelami jiwanya itu? Dengan sejujurnya, memang sejak mula aku sudah hernial memecahkan peristiwa ini, terdengari elam cu buka suara, lantaran menguntit dirimu, malah orang yang menjadi titik pokok pencarian kita jadi terlolos. Belakangan baru aku yakin pasti buk, an perbuatanmu tapi aku masih tak mengerti juga mengapa beberapa malam berturut-turut kau ikuti jejak mereka, selama itu juga mereka tidak pernah turun tangan bergebrak denganmu, padahal kepandayan mereka masing-masing jauh lebih tinggi darimu. Karena perkataan terakhir itu, kembali muka pektaikoan merasa panas. Pantas, ia mencurigai diriku berkomplot dengan J. Hoa Chat itu begitu ia pikir. Aku hanya mengira mereka takut pada nama dan perbawaku, maka selalu menghindari diriku, sungguh tidak terduga bahwa sebenarnya kepandayan mereka jauh lebih tinggi dariku, kalau begitu mengapa mereka tidak lantas melabrak diriku? Ia berpikir terus, tapi tetap tak habis mengerti. Selama hidup sudah banyak peristiwa yang kualami, tapi selama itu belum pernah kutemukan peristiwa aneh seperti ini, terdengar Lelancu berkata pula. Menurut aturan, tokoh, kelas wahid dari Kangau, jarang sudi menjadi J. Hoa Chat yang begitu rendah martabatnya, seumpama Suhem Musiliowin yang terkenal suka para selok, juga tak berani terang-terangan memetik bunga. Sedang perbuatan cabul yang aneh kali ini, seperti dilakukan tokoh dunia persilatan yang jempolan dengan perbuatan yang kotor dan rendah. Dalam pada itu Pek Taikoan sendiri sedang merenung. Manusia macam apakah Himce ini tiba-tiba ia bertanya. Urusan ini sudah kuselidiki, sahut Ielancu, orang ini bernama Tio Ting Giok, berpangkat Bon Yankok Tai Hak Su, Bon Yankok adalah dewan kesusastraan negara yang tinggi, Tai Hak Su adalah gelar sarjana sastra bagi mereka keluaran setingkat perguruan tinggi, merangkap menjadi menteri pendidikan, kesukaannya adalah mempersoalkan ajaran sastra dari dinasti Song dan Bing, meski terhitung seorang Buddha juga, tetapi pada umumnya masih tidak begitu busuk, apa mungkin ia menjadi pelindung bagi maling cabul yang jahat itu. Kalau begitu Tio Ting Giok termasuk pembesar penting, mengapa bisa mendadak datang di kota pantai terpencil ini lu sini mau ikut mengeluarkan pendapatnya. Itulah aku pun tidak mengerti ujar Lelancu. Sesudah itu ia berpikir sejenak, lalu berkata, urusan ini makin lama makin aneh. Tiada tiga hari Tio Ting Giok datang ke sini, lantas berjangkit peristiwa merusak bunga itu, apakah mungkin ada sangkut paut dengan dia? Tapi tak mungkin, sekali lagi tak mungkin. Tio Ting Giok adalah seorang pembesar tinggi, seumpama martabatnya memang bejat, tidak perlu sampai melakukan JHOA, apalagi para tokoh bulim jempoyan itu, mengapa sudi diperalat. Ieo Chiam Pua, kata Pek Taikan, kalau memang maling JHOA yang luar biasa itu berkecamuk dan menghilang di sekitar kediaman Himce, tidakkah lebih baik kalau kita selidiki? Aku ikut tersangka, urusan ini kalau tidak dibikin terang, sungguh hatiku tidak tenteram. Terpaksa memang hanya dapat bertindak begitu sahut Lelancu menyetujui. Begitulah, maka mereka berlima pergi mengasuh ke hian biaw koan, sebuah rumah berhala di sebelah barat kota. Ketua pengurus Sian biaw koan adalah Bibi Cho Jin Hu, disinilah sejak beberapa hari yang lalu Lelancu dan Cho Kim Ji, Putri Cho Jin Hu, tinggal. Di antara delapan murid tokpi sini yang terkenal dengan Kang Lampak Hiap itu, Cho Jin Hu terhitung urutan nomor empat, tetapi usianya justru paling tua. 20 tahun yang lalu, dengan Ji Soo Hengnya pernah ia berkelana jauh ke Sinkiang dan berjumpa Lelancu sekali, ketika itu Lelancu mencari pokiam ke daerah tengah, pernah juga ia mencari dan menemuinya. Sebenarnya Cho Jin Hu ingin agar Lelancu suka menerima putrinya sebagai murid, tetapi Lelancu tidak sanggup, ia hanya berjanji akan mengajarkan padanya sejurus ilmu pedang dan membawanya mengembara ke Kang Ou untuk menambah pengalaman. Lelancu sengaja menyuruh Cho Kim Ji keliling seluruh kota, tujuannya bukan lain adalah untuk memancing penjahat pemetik bunga itu. Siapa duga, Ji Ho Acak tidak kena terpancing, sebaliknya yang terpancing datang ialah Pak Taikan. Begitulah, maka sesudah mengasuh sehari penuh, malamnya mereka lantas bergerak serentak. Teng Hiaolan ikut Lelancu ke satu jurusan, sedang jurusan lainnya menjadi tugas Pak Taikan dan Lusinio, mereka mengeluruk dan bersembunyi di sekitar kediaman Himce atau utusan raja itu. Akan tetapi dari sebelum tengah malam hingga hampir fajar, seorang Yahing Jin saja tak ditemukan, terpaksa dengan rasa masgul kembali ke tempat tinggal mereka. Tak terduga setiba mereka di Hian Biao Kuan, terjadi suatu peristiwa terlebih aneh. Ternyata buntalan bekal Ie Lan Chu dan Pak Taikan telah digeledah orang. Kejadian itu tidak diketahui sedikitpun oleh Cho Kim Ji yang bertugas menjaga Hian Biao Kuan. Masih tidak menjadi soal buntalan Ie Lan Chu di obrak-abrik orang, bahkan di atas meja masih ditinggalkan sepucuk surat permintaan maaf. Isi surat itu berbunyi. Lih Yap datang ke selatan, Pincheng, Padrimelskin, juga turun ke barat sini, kebetulan sama-sama ketemukan peristiwa aneh dan berniat menyelidikinya, tapi salah lihat dan keliru duga, patut dihukum karena kesalahan ini, Lih Yap yang bijaksana tentu dapat memaafkan, harap jangan gusar. Ie Lan Chu mengerut kening sehabis membaca surat itu. Kalau begitu, aku sendiri pun sudah dikuntit orang dan tidak merasa juga, ujarnya. Ini namanya belalang menangkap. Tong Gret, tidak tahu ada burung gereja menguntit di belakang. Ker permintaan maaf dengan surat tadi, biasanya hanya dilakukan orang dunia persilatan yang setingkat atau sederajat karena telah berbuat sesuatu kekeliruan, permohonan maaf serupa itu memperlihatkan kerendahan hati yang sangat. Tingkatan Ie Lan Chu dalam bulim sudah sangat tinggi, namun ternyata ia tidak ingat siapakah gerangan orang yang terhitung setingkat dengan dirinya pada masa ini. Di antara mereka, hanya Teng Hiaolan yang masih hijau plonco maka ia tidak mengerti kebiasaan dalam bulim itu. Orang yang meninggalkan surat ini mungkin adalah si keledai gundu Liao Win tanpa pikir ia bertanya. Kita pergi mengintip mereka, sebaliknya mereka juga menggeledah ke sini, sungguh bernyali besar sekali dawal. Mana bisa, sekalipun Liao Win bernyali besar juga tak memiliki kepandaian tinggi hingga mampu menguntit di luar. Tahu kuujar Lan Chu mendongkol. Pek Taikan dan Lucy Nio cukup tahu diri, mereka tak berani sembarang buka suara. Terang sekali isi surat permintaan maaf ini, tampaknya orang ini adalah seorang padri suci yang berilmu dan mempunyai tujuan yang sama dengan kita, yakni ingin memecahkan peristiwa JHOA, Ie Lan Chu berkata pula. Cuma saja urusan kadang-kadang sukar diduga lebih dulu, kini ada orang pandai unjuk diri, maka kita hams lebih waspada. Begitulah, maka Ie Lan Chu menjadi rada masgul. Untuk membuat buyar kemasgulan dan membuat senang hati orang tua itu, Lucy Nio meminta diberi petunjuk soal Tiam Hoat. Rahasia ilmu pedang Hian Li yang diakinkan gurumu adalah warisan asli zaman dulu dan tidak di bawah Tiansan Kiam Hoat, ujar orang tua itu. Pada masa ini hanya tinggal tiga cabang Kiam Hoat yang boleh dikata sebaya dan sama kuat, yakni selain ilmu pedang kita berdua, masih ada pula Tatmo Kiam Hoat yang diturunkan oleh Kui Tiong Bing. Ketiga cabang Kiam Hoat kita sama bagusnya, kau sudah memperoleh warisan gurumu, buat apa minta petunjuk aku lagi? Tetapi guruku sendiri pernah mendapat petunjuk dari engkau orang tua sahut si Niora dan gugup. Itu lain soal, ujar lancu tertawa, waktu itu gurumu baru mendapatkan teorinya, kira memainkannya masih belum sempurna, oleh karena itu Hams ada orang yang menunjukkan jalannya, tetapi kau adalah lain, kepandainmu sudah lanjut dan sudah hampir mencapai puncak yang paling sempurna, soal Kiam Hoat tidak perlu diberi petunjuk lagi biar kelak aku ajarkankah sedikit rahasia kira merawat diri saja. Keruan saja girang sekali hati Lu Siniu, lekas ya haturkan terima kasih. Gurumu mempunyai luekang yang sangat tinggi, kalau ia yang menguntit aku, mungkin aku takkan berasa, tetapi kecuali dia, siapa lagi yang punya kepandain begitu tinggi tiba-tiba ia lancu kembali pada persoalan tadi. Dalam beberapa puluh tahun ini, aku selalu tirakat di tempat jauh yang terpencil, entah para ketua cabang dan golongan di Tionggoan Sini masih ada sisa berapa orang? Pek Taikan coba menyebut nama beberapa orang. Akan tetapi ia lancu hanya menjeleng kepala. Semua masih di bawah tingkatanku ujarnya. Tetapi ia lantas bertanya lagi, bagaimana dengan Kim Kong Taesu dari Go Bi Pei dan Pun Hong Taesu dari Xiao Lim Pei? Apakah mereka masih hidup? Kedua orang ini sudah meninggal dunia semua sahut pek Taikan yang cukup berpengalaman. Oie lancu bersuara, dalam hati semakin heran. Malam berikutnya, mereka berempat tetap membagi diri dalam dua kelompok dan bersembunyi di sekitar tempat tinggal Him Che. Nyata malam ini mereka tidak sia-sia, bam lewat tengah malam, tiba-tiba nampak sesosok bayangan orang secepat terbang melompat masuk ke dalam pendopo gedung pemerintah itu. Orang itu berdan dan hitam mulus, mukanya tak dapat dilihat jelas, hanya tertampak sebelah tangannya mengempit seorang wanita muda, mungkin hiatu kena ditutup hingga sedikit pun tidak bersuara. Selang tak lama, kembali ada bayangan hitam melompat, masuk pula ke tempat yang sama, juga terlihat mengempit seorang wanita muda. Sekilas tenghio lan dapat mengenali orang yang belakangan ini, bukan lain adalah haptoh. Hi, kiranya dialah penjahat pembetik bunga itu begitulah diam-diam ia membatin. Dan selagi ia berniat membentak, I. Lancu sudah keburu menariknya. Kau ikuti aku bisik orang tua itu padanya. Genggam. Senin jatah rahasia hui bong, kalau perlu, emgi, senjata rahasia, dilepaskan dahulu. Sesudah itu, I. Lancu memberi tanda, bersama Lusinio berempat berbareng melompat masuk ke gedung pembesar itu. Meski ginkang tenghio lan masih selisih jauh kalau dibanding I. Lancu dan Lusinio berdua, tapi sudah boleh dikata luar biasa juga. Begitulah, secara enteng sekali mereka melayang masuk ke dalam pekarangan gedung itu tanpa menerbitkan suara, dari kejauhan masih nampak bayangan haptoh yang menghilang di antara rumah bersusun sebelah sana. Tempat di mana mereka berada ternyata sebuah taman indah yang terdapat tempang, gunung-gunungan palsu, penuh bunga dan pohon berdaun rindang, di angkasa rembulan muda seakan meniungi gedung yang menjulang megah itu. Melihat sekelilingnya tiada seorang pun, I. Lancu meloncat ke atas satu gunung-gunungan palsu, dari situ ia dapat melihat jelas ada sebuah gedung besar serupa istana dan menjulang tinggi. Ia menutul kaki dan melayang ke atap rumah samping, dari sana terus melompat ke atas gedung besar itu dengan gerakan yang cucuan hun, burung layang-layang menembus awan. Sesudah menancapkan kaki di situ, lewat tak lama, Lucy Neo, Pek, Taikan dan Teng Hiaulan bertiga menyusul meloncat naik ke situ. Ketika mereka memandang, ternyata besar sekali bangunan gedung itu, tidak terhitung banyaknya ruangan dan rumah di sekitarnya. Karena tempatnya begitu luas, I. L. Lancu menjadi ragu-ragu, tidak tahu ke mana harus mulai mencari penjahat itu. Di antara apitan rumah yang begitu banyak, pada suatu tempat yang berliku-liku dengan jalanan samping, terlihat menggantung beberapa puluh tenglong beraneka warna dan berbentuk delapan segi. Selagi mereka bingung, tiba-tiba terdengar bunyi bel menering, lalu pintu ruang tengah mendadak terpentang, menyusul terlihat belasan laki-laki kekar tegap menyongsong keluar seorang pembesar bermantel sutera merah dan bersikap gagah, mereka berjalan berjinjit seperti takut mengejutkan orang, lucu sekali kelakuan mereka. Belum rombongan orang keluar dari jalan serambi itu, dari Poyok sebelah sana datang pula serombongan orang lain, dan danan rombongan ini pun seragam dengan yang duluan. Sesudah dekat, rombongan yang datang dari luar tak berani berisik sedikit pun, sementara itu dari rombongan ini, seorang pembesar yang mengenakan topi kebesaran bermata dua buah batu jamrut lantas membungkuk memberi hormat dan berkata, Tio Taijin, terimalah hormat hamba. Jan Taijin, sudahlah, tak usah kau ikut masuk ke sana. Pembesar bermantel merah tadi menjawab. Sesudah itu ia mendekat, kemudian dengan bisik-bisik ia ucapkan beberapa perkataan, lalu pembesar yang dipanggil Jan Taijin tadi tampak mengunjuk muka hiran dan tersenyum, tapi ia lantas membungkuk tubuh lagi dan mengundurkan diri. Pek Taikoan sudah pernah melawat ke daerah Soatang sini, maka ia banyak mengetahui seluk-beluk kalangan pembesar negeri, demi mendengar sebutan kedua pembesar tadi, ia lantas menduga bahwa pembesar yang bermantel merah itu tentu adalah Timce atau utusan kaisar yang bernama Tio Ting Giok, sedang pembesar lain yang bertopi bermata batu jamrut dan berdam dan rajin itu tentu adalah Soatang Sunbu, gubernur, Jan Bun Kia. Jan Bun Kia terhitung pembesar kenamaan pada dinasti Jing, di antara Sunbu atau gubernur berbagai provinsi waktu itu, ia termasuk yang paling berwibawa dan mendapat nama baik. Dalam hati Pek Taikoan membatin, meski Tio Ting Giok adalah utusan kaisar, tetapi tingkat jabatan mereka selisih tidak ada setingkat, menurut Tata Kera Kalangan Pembesar Negeri, bila Tio Ting Giok dalam tugasnya sebagai utusan kaisar dan meninjau ke daerah celam yang menjadi tempat kedudukan gubernur, maka patut kalau Jan Bun Kia menyambutnya dengan segala kehormatan. Tetapi kini Tio Ting Giok hanya meninjau ke Jing Tu, selayaknya Jan Bun Kia tidak perlu jauh-jauh datang sendiri menjumpainya. Mengapa Jan Bun Kia begitu takut pada Him Che, jauh berbeda sekali dengan wibawanya sebagai pembesar ternama sehari-hari? Pek Taikoan merabatin sendiri, sementara itu kedua rombongan orang tadi sudah pergi jauh. Marilah kita mengintip ruangan besar di tengah itu ajak Lelancu dengan suara rendah pada kawan-kawannya. Hiaulan, kau ikut aku. Siniu, kau haras tunggu aku bergerak lebih dulu baru boleh turun tangan. Sehabis berpesan seperlunya, segera menutul kaki pula, ia bawa Teng Hiaulan melayang turun ke belakang gedung. Besar itu Mi lalui imperan lebar setinggi 7-8 tombak. Ketika ia mendongak, terlihat olehnya di atas lapisan alingan masih ada sebaris jendela berakiran bagus. Segera ia mendapat akal, dengan suatu gerakan enteng segera ia mencelat naik ke atas, dengan sebelah tangan memegang kencang pinggir emperan dan dua jari lain menjepit ke langit-langit rumah, dengan begitu ia menggantung diri terapung di udara, sesudah itu dengan lukangnya yang tinggi ia getar pecahkan dengan perlahan alingan tadi hingga sedikit pun tidak menerbitkan suara. Dalam pada itu Lusinio, Pek, Taikan dan Teng Hiaulan bertiga meniracaranya dan naik ke atas buat mengintip ke dalam rumah. Di ruangan dalam tergantung sebuah lampu minyak kaca bertaburkan batu permata dan bersepuh pamas sedang memancarkan cahaya yang kekuning-kuningan hingga empat tiang besar yang berukir naga dan burung hang terlihat jelas. Di tengah rumah itu trempak berduduk seorang kongcu berasya masih muda. Melihat kongcu muda ini, Teng Hiaulan menjadi terperanjat sekali. Kongcu muda belia ini ternyata adalah Hong Kongcu yang beberapa hari berselang ia jumpai di atas pin hei lao, lo teng kedai arak di tepi laut itu. Selain itu, terlihat pula Tianyap Sanjin, Hei Hun Ho Shio dan Sin Mo Siang Lo berdiri di kedua sampingnya, sikap. Mereka ternyata menghormat sekali terhadap Hong Kongcu. Melihat keadaan itu, Lusinio dan Pek Taikan saling pandang, mereka menjadi bingung apakah artinya ini. Sementara itu, terlihat Hong Kongcu menguap. Urasan penting sudah beres, kini kita boleh cari sedikit kesenangan, ia berkata dengan bertepuk tangan. Tio Ting Giok sangguh tidak tahu gelagat, sudah lewat tengah malam baru pergi. Habis itu terdengar ia berkata pula terhadap seorang pengawalnya yang berbaju hitam, panggilkan Hap Chong Kuan ke sini. Ca sahup pengawal itu, ca dalam bahasa Boan Chiu, manhu, adalah sahutan golongan rendah terhadap junjungan. Tak antara lama, dengan didahului bau harum semerbak, pintu samping terbuka, maka keluar lahap toh dengan seorang pengawal berbaju hitam lain sembari menuntun dua wanita muda. Kedua wanita ini adalah barang culikan mereka malam ini, tetapi kini mereka sudah bertukar dandanan, pakaian mereka serupa kiong li, dayang-dayang, dalam istana, rajin bersih, paras mereka pun tidak kurang cantiknya, hanya rada pucat sedikit serta kedua matanya tak bersemangat. Nampak kedua wanita ini, Ong Kong Chiu mengamat-amatinya dengan cengar-cengir, lalu ia berpaling dan berkata kepada pengawalnya, kedua wanita ini terlalu berbau kampungan, serupa boneka saja yang tak bisa bergerak, bawa pergi dan dilatih dahulu, sebulan kemudian baru bawa kemari menghadap aku lagi. Kembali pengawal yang berbaju hitam berseru, ca. Selagi ia akan membawa pergi kedua wanita itu seperti yang diperintahkan, tiba-tiba terdengar Ong Kong Chiu berkata pula, selama kita berada di soateng sini, sudah berapa banyak wanita cantik yang kita peroleh? Seluruhnya berjumlah 12 orang sahut si pengawal. Apa sudah diperiksa semua? Kecuali dua orang ini yang lain sudah diperiksa, ada delapan yang memenuhi syarat. Yang tidak memenuhi syarat, kirim saja mereka pulang, jangan bikin susah mereka. Yang dia pikir apa tidak lebih baik dihadiahkan kepada pokok Siansu saja tiba-tiba haptoh menimbrung dengan tertawa. Wanita cantik yang tak mungkin masuk istana, mungkin takkan memuaskan pandangan pokok Siansu, sahutong Kong Chiu. Biarlah nanti akan kupilihkan wanita molek lainnya buat dia. Mendengar percakapan itu, tergerak pikiran ia lancu. Mana bisa Jai Hoa Chak mempunyai tingkah laku begini hebat? Apa mungkin mereka adalah orang yang dikirim kerajaan dan diam-diam memilih wanita cantik di daerah ini? Dan manusia macam apakah Hong Kong Chiu ini? Begitulah serentetan pertanyaan timbul dalam benaknya. Tengah ia berpikir, tiba-tiba terdengar suara bentakan Tian Yap Sanjin di dalam, metu-metu yang bernyali besar, hayo lekas turun ke sini. Berbareng kedua telapak tangannya bekerja dengan cepat, ia pukulkan dengan angin pukulan yang keras menuju ke tempat persembunyian ia lancu dan kawan-kawan, seketika genting-genting pecah berterbangan dan emperan pun ambrol. Di antara pecahan genting yang berterbangan dan pasir debu bertebaran, ia lancu berempat segera melayang turun ke bawah. Kiranya saking gusar menyaksikan yang terjadi, pek, taikan tak bisa menguasai diri lagi, tak tertahan ia mengertak gigi, karuene itu tekanan tubuhnya menjadi lebih berat hingga sedikit menerbitkan suara. Suara yang perlahan sekali itu ternyata ketahuan oleh Tian Yap Sanjin yang berkepandaian tinggi, maka konanganlah tempat persembunyian mereka. Dalam pada itu, sebelum kaki menempel tanah, pek, taikan sudah mendahului mengirim dua buah belati terbang mengarah Hong Chun It Yang Ia anggap sebagai biang kela di komplotan itu. Kiranya kaulah yang menjadi J. Hoa catia sertai pula dengan membentak. Namun gerak tubuh Hong Chun It F ternyata cukup gesit, ia berbangkit dengan cepat, sebilah pisau belati yang mengarah padanya segera menancap pada sandaran kursi sedalam lima senti, menyusul. Hong Chun It mengulur dua jarinya, tau-tau belati yang lain berhenti di antara jepitan jarinya itu. Sementara itu dengan cepat Lucy Nio pun sudah melompat. Koma tiba di dekat Hong Chun It, berbareng Siang Hoa Kiam segera berkelebat dengan tipu serangan Liong Ting Ticu. Mengambil mutiara di atas kepala naga, ujung senjatanya secepat kilat menusuk ke tenggorokan Hong Chun It. Pemuda itu ternyaya tidak lemah, ia menggeser tubuh dan melompat pergi, hanya sekali berkelit, ia berputar ke samping sebuah Boan Tong Hong. Yang disebut Boan Tong Hong tidak lain adalah tatakan lilin terbuat dari besi, di bawahnya berkaki dan di atasnya tajam lancip berbentuk bunga teratai, di atas bunga teratai bikinan itu tersulut empat buah lilin besar yang terang-benderang. Dalam sekejap itu, karena tak mendapatkan senjata, Ong Chun It menyambar Boan Tong Hong terus digunakan sebagai senjata. Dalam pada itu, serangan Lu Sinimau untuk kedua kalinya telah tiba pula, dengan tipu Hoi Pauli Ucuan, air terjun menggerujuk bertebaran, sinar pedangnya gemerlapan laksana belasan pedang tajam menusuk berbareng. Namun Ong Chun It ternyata cukup tangkas, sekali ayun, ia gunakan Boan Tong Hong sebagai toya, menyodok berbareng Mei Nyapu, dengan gerakan Hing Sao Chian Kun, menyerampang bersih ribuan prajurit, pedang Lu Sinimau, kena ditangkis pergi. Melihat gerak tipu lawannya itu, Lu Sinimau tertegun, sungguh diluar dugaan bahwa yang dimainkan Ong Chun It adalah Hok hao Ukun Hoat, ilmu toya penakluk harimau, yang hebat dari Siow Limbe asli. Lihai betul Ong Chun It, begitu pedang lawan tertangkis pergi, menyusul gerak tipu kiapsan Siowhei, mengempit gunung Mi lintas lautan, dengan sekali lompat ia sampai di sebelah kiri Lu Sinimau, lalu Boan Tong Hong di tangannya. Disurung ke depan, ujungnya yang tajam secepat kilat menusuk, ternyata ia gunakan tipu serangan Ohliong Katong, naga hitam keluar goa, juru silat Siow Limbe yang hebat, tempat yang diarah adalah bawah perut Lu Sinimau. Melihat ker permainan lawan bersifat kotor, Lu Sinimau menjadi gusar, tangannya membalik, sinar pedang seperti rantai perak memutar dari kiri ke kanan disertai tenaga dalam yang kuat, dengan begitu Boan Tong Hong musuh dapat ia sampuk ke samping. Menyusul dengan cepat pedangnya menusuk ke sebelah bawah Ong Chun It dengan tipu serangan Hoi Eng Bok To, elang terbang menyambar kelinci. Karena serangan yang cepat lagi hebat itu, Ong Chun It terperanjat sekali, Kiam Hoat wanita muda ini sungguh belum pernah ia jumpai. Untuk menghalau tipu serangan Lu Sinimau itu terpaksa Ong Chun It harus menurunkan Boan Tong Hongnya ke bawah dengan gerakan Chiang Kun Lobe, Panglima perang turun dari kuda, maka terdengarlah suara nyaring beradunya logam, dengan tepat ia dapat menahan tusukan pedang lawan. Begitulah secepat kilat dan silih berganti mereka bertarung sengit dalam niangan itu. Di sini pertarungan Lu Sinimau sudah cukup ramai dan gempar, tetapi di sebelah sana pertempuran Lelancu ternyata jauh lebih tegang dan memuncak. Ketika melihat Lelancu melayang turun tadi dengan cepat luar biasa, segera Tianyap Sanjin menyambutnya dengan tipu serangan Kim Lyong Temjiyo, Naga Etnas mengulur cakar, kedua telapak tangannya susul-menyusul dipukulkan. Akan tetapi masih kalah cepat dengan Lelancu, di tengah sambaran angin pukulan dan berkelebatnya bayangan orang. Heng Lyong Po Tiang Lelancu tiba-tiba menutup kedua matanya. Menghadapi serangan luar biasa ini bila orang lain pasti sukar mengelakannya, tapi Tianyap Sanjin tak boleh diukur seperti orang biasa. Tianyap Sanjin adalah jago nomor satu di Tanah Barat, tingkatannya dalam dunia persilatan setengah tingkat lebih tinggi dari Liao In, ilmu silatnya juga mempunyai keistimewaan sendiri, oleh karena itu, tidak gampang ia terpedaya. Dengan sekali kebas lengan bajunya, berbareng tangannya pun membelah lagi, menyerang untuk membelah diri, terhindarlah ia dari serangan lawan yang berbahaya tadi. Sayang, sayang. Kepandayan begini ternyata sudi menjadi budak ia lancu mengolok. Menyusul tangannya membalik, tongkatnya menyerang pula, kali ini ia menyerang pangkaki orang. Dengan gampang Tianyap Sanjin melompal ke atas, terus telapak tangannya berubah menjadi gerakan menangkap, dengan tipu serangan yang paling melihai dari Hun King Chow Kut, yakni semacam kepandayan membuat putus otot dan keseleot tulang, ia hendak mencengkeram pundak lelancu. Tak terduga, mendadak ia lancu gunakan tongkatnya seperti orang memakai pedang, dengan tangan kanan memegang tongkat, ia berputar cepat, berkelit sembari menyerang, mendadak tongkatnya menyodok ke pinggang musuh. Di sebelah sana peti Sin Mo Set Tian Ji juga telah menandingi pektaikan sedang tailik Sin Mo Set Tian Toh. Waktu melihat Kera bertempur ia lancu yang mahalihai, ia pun getol berkelahi, dengan sekali menggerung ia gulung lengan bajunya dan unjuk kedua tangannya yang kasar dan besar. Saat itu Tianyap Sanjin sedang dicecar oleh lancu. Hingga tak mampu menangkis, dengan mengandalkan tenaganya yang besar. Set Tian Toh menerjang dan menyeruduk asal kena, ia gerakan kaki dan tangannya berbareng, kaki kiri menendang dan tangan kanan pun menghantam, kebetulan ia dapat mewakilkan Tianyap Sanjin menahan serangan musuh. Akan tetapi sodokan tongkat ia lancu tadi teramat cepat dan liai, keruan saja segera pinggang set Tian Toh kena sodok. Semula ia mengira dengan kulitnya yang tebal dan tulangnya yang kuat laksana kulit tembaga dan tulang besi yang tak mempan senjata biasa, dengan membusungkan dada ia maju ke depan sambil menggertak dengan keras, pengemis tua, bisa berbuat apa kau terhadapku. Ayo uuh! Ilmu siluman apa yang kau gunakan? Lucu sekali kedengarannya. Semula dengan berlagak menanteng, tapi sekejap kemudian ia menjerit karena pinggangnya dirasa sakit bercampur geli. Kontan ia terguling menggeletak. Tiba-tiba ia tertawa terbahak-bahak dengan memegangi perutnya saking tak tahan, sedang seluruh tubuh lemas tak bertenaga. Kiranya sodokan tongkat ia lancu tadi dengan tepat kena siyao yoh hiat, yakni hiat su yang membuat geli dan tertawa terus. Sebenarnya set Tian Toh yang kebal itu tidak takut terhadap tiam hiat atau ilmu menutuk, namun ia lancu di luar pembatasan itu, apalagi tenaga menutuk yang digunakannya adalah tenaga dalam yang kuat, betapa kebalnya set Tian Toh, tubuhnya Toh tetap tubuh manusia biasa, mana sanggup ia menerima sodokan ia lancu yang keras itu? Di lain pihak, Hab Toh sebenarnya berniat membantu Ong Chunit mengeroyok Lucy Neo, tapi demi melihat Tian Yap Sanjin berada dalam bahaya, ia lantas berseru memanggil, pokok Sian Su, lekas datang. Berbareng itu bersama Hei Hun Ho Sio, mereka lalu merangsak dari kedua sayap. Senjata yang Hab Toh gunakan adalah Liu Xing Tui, sepasang bandul bertali. Sedang Hei Hun Ho Sio yang pedangnya sudah terkutung kemarin malam oleh Liu Xin Neo, sudah ia tukar dengan sebatang pedang baru. Yang sampai lebih dulu adalah Hab Toh, dengan sekali mencukik, sepasang bandulan yang kena disinkirkan ke samping oleh pedang ia lancu. Menyusul secepat angin Hei Hun Ho Sio mener yang tiba, dengan tipu Tiang Hing King Tian, pelangi panjang melengkung di langit, segera ia menusuk ke hulu hati orang dengan pedangnya. Di luar perhitungannya, tiba-tiba bayangan orang sudah berkelebat di depan matanya. Kebetulan sekali kedatanganmu terdengar suara ia lancu diiringi tertawa. Seketika Hei Hun Ho Sio merasa pergelangan tangannya kaku kesemutan, pedang di tangannya ternyata telah dirampas suarang. Sebenarnya ia lancu mempunyai sebatang pedang pendek juga, yakni Toan Giyo Kiam, termasuk satu di antara dua pedang pusaka tinggalan mendiang Hwi Bing Sian Su bersama Ye Uliong Kiam, keduanya bisa merajang besi seperti memotong sayur. Tetapi karena tingkat dirinya sudah terlalu tinggi, maka kali ini dalam perjalanannya ke selatan ia tidak membawa serta pedang itu. Tak terduga kini ia harus menghadapi gempuran beberapa tokoh silat kelas wahid, walaupun ia tak gentar, namun dengan senjata Heng Liyong Po Tiang, bagaimanapun masih kurang leluasa. Justru pada waktu itu terlihat Hei Hun Ho Sio menusuk dengan pedangnya, hal itu kebetulan baginya, segera ia merebut pedang lawan. Karena kalian sudah main keroyok, maka jangan kalian sesalkan aku harus cuci pedang ini dengan darahmu. Seru ia lancu bergelap tertawa. Menyusul sinar putih gemerlapan, berulang-ulang ia menyerang dengan tipu mematikan. Tidak seberapa lama, Hei Hun Ho Sio yang paling dulu merasakan sekali tusukannya, Ho Sio ini melompat keluar kalangan dan mengambil senjata baru buat bertempur lagi. Sedang Tian Yap San Jing dan Hap Toh berdiri sejajar melawan mati-matian, namun keadaan mereka masih tetap berada di bawah angin. Sementara itu, di luar pintu gedung terdengar suara orang yang riuh ramai, pintu gerbang didobrak terpentang, terlihat Liao Wen Ho Sio mengepalai serombongan pasukan dengan menjenjing tongkatnya yang kasar besar masuk dengan langkah lebar. Tetapi setelah tahu keadaan di situ, ia menjadi kaget sekali. Eh, kiranya adalah kasarunya terkejut. Berbareng tongkatnya lantas diputar, sekali melayang maju segera tongkatnya mengeplang ke belakang kepala Ie Lan Chu dengan gerak tipu Sioklui Kik Ting, petir menyambar ke atas kepala. Tiba-tiba Ie Lan Chu membalik tubuh, tongkat di tangan kiri segera ditangkiskan ke atas, sedang tangan kanan yang mencekal pedang menikam ke samping, dengan tipu Pek Kotokau, bangau putih menotol ikan, ia menikam dada Liao Wen. Untuk menghindarkan tikaman itu, Liao Wen menarik tegak tongkatnya, lalu memutar dengan cepat, dengan gerakan Ohliong Boan Jiyu, naga hitam melilit pohon, ia balas menyerampang ke bagian tengah tubuh Lelan Chu. Serangan itu ditangkis Ie Lan Chu dengan sampukan pedang sambil memutar ke samping lain. Sementara itu Hab Toh dan Tian Yap Sanjin berdua juga telah merangsak maju dari dua jurusan. Kepandayan tiga orang ini luar biasa, terutama tenaga Liao Wen yang kuat sekali, tongkatnya menyambar ke sana sini dan diputar dengan kencang, dengan sendirian melawan mereka bertiga, Ie Lan Chu masih belum sanggup peralukai mereka. Di pihak lain, Lucy Neo dan Ong Chunit pun sedang bertarung ramai, saat Lucy Neo melihat banyak pengawal berbaju hitam membanjir masuk, ia kencangkan pedang dan menyambar secepat kilat. Dalam sekejap pedangnya diputar dengan cepat hingga membawa gulungan sinar putih, sekalipun ilmu silatong Chunit cukup tinggi, namun belum pernah ia saksikan kiam hoat yang begitu hebat. Selagi Kong Chu itu terdesak metindur dengan gugup, mendadak Lucy Nimar membabat dari sebelah samping, akhirnya pedangnya minempel pada batang Boan Tonghang yang dipakai sebagai senjata oleh Hong Chunit, menyusul ia dorong dengan gerakan San Chuwi Tuwi Chiu, menyurung perahu menuruti arus air, ia bermaksud mengiris jari tangan pemuda itu. Untuk menolong dirinya, tiba-tiba terdengar Hong Chunit meraung sekali, Boan Tonghang di tangannya yang mempunyai berat beberapa puluh kati itu sekonyong-konyong ia timpukan. Lekas Lucy Nio berkelit, batang Boan Tonghang itu menyelonong terbang ke depan, ujung batang alat itu terbuat dari besi dan lancip, dengan tepat mengenai tenggorokan seorang pengawal berbaju hitam, dengan suara jeritan ngeri kontan ia terguling-elboh, ujung tatakan lilin itu menembus tenggorokannya. Di sebelah sana, berkat Ye Uliong Pohiam, Teng Hiaulan berulang kali berhasil membabat kutung senjata para pengawal. Sementara itu Set Tianto yang tadi tertutup oleh ia lancur dan menggelongsor roboh, kini perlahan-lahan rasa sakit dan linunya sudah mulai hilang, hanya saja tenaga masih belum pulih seluruhnya. Demi melihat Ye Uliong Pohiam yang bersinar menyilaukan, ia tidak mau tinggal diam, mendadak ia melompat bangun terus rengirim pukulan ke depan. Namun Teng Hiaulan sudah bukan Teng Hiaulan yang dulu lagi, segera ia pun putar pedangnya dan menusuk dari samping dengan cepat. Karena takut kepada Pohiam yang tajam luar biasa itu, Set Tianto tak berani sembarang menangkis. Hai, bocah, serahkan saja pedangmu gertaknya. Mendadak ia menerobos dari samping, tangan kiri bermaksud merebut pedang Hiaulan dengan Kim Najil Hoat, yakni ilmu menangkap dan Mi megang yang lihai. Ia mengira kepandayan Teng Hiaulan masih rendah, tentu tidak tahan sekali serang saja, ia tidak tahu bahwa sesudah. Hiaulan belajar selama lima tahun kepada N.I.O. Tiongeng, ilmu silatnya sudah banyak maju. Meski N.I.O. Tiongeng belum terhitung tokoh silat kelas wahid, tetapi dibanding dengan siangmu pun selisih tak banyak, apalagi yang N.I.O. Tiongeng latih adalah T.C.O. Sintan, sebaliknya L.W.E. Kangnya pun ajaran asli Koyang Pei yang terkenal. Setelah belajar lima tahun, dasar Teng Hiaulan sudah bertambah kuat, Kiam Hoatnya juga sudah jauh lebih hebat daripada dulu, lebih-lebih tuihang Kiam Hoat yang dimilikinya mempunyai kecepatan luar biasa. Karena memandang enteng musuh, tanpa pikir Set Tiantoh menubruk maju dengan Kim Najiu tadi, ia tidak menyangka Teng Hiaulan bisa membaliki tangan, Pokiamnya berbalik dari bawah menuju ke atas terus menusuk dengan cepat. Kena terdengar Hiaulan membentak. Set Tiantoh sudah merasakan sodokan tongkat I.I.L. Ancu tadi, maka gerak tubuhnya rada lamban, keruan saja lengannya yang kasar besar itu terluka. Ye Uliong Pokiam yang tajamnya lain dari iang lain itu menancap masuk ke dalam daging sedalam hampir lima senti. Saking sakitnya Set Tiantoh menggerung keras. Bocah kurang ajar, bagus kau bentaknya. Sesudah itu, ia tidak menukar serangannya, bahkan ia meneruskan dua tangannya yang memang sudah terulur tadi untuk menangkap ke bawah. Set Tiantoh berjuluk Tai Lixinmo atau Iblis Sakti Bertenaga Raksasa, oleh karena itu, tenaga kedua tangannya ini sungguh tidak kecil. Pokiam Teng Hiaulan beruntung bisa mengenai musuh, kini ia belum sempat menarik kembali, mendadak kedua tangan musuh secepat kilat telah menyambar tiba sampai di atas kepalanya, tiada jalan lain, terpaksa ia hanya pejamkan mat menantikan ajal. Dalam sekejap ia merasa kulit kepala seperti kena teriris pisau, pedas dan sakit. Sekonyong-konyong terdengar Set Tiantoh bersiul aneh, seketika itu juga Teng Hiaulan merasakan atas kepalanya menjadi enteng. Waktu ia membuka mata, dilihatnya si Nyo sedang memutar pedang secepat angin memaksa Set Tiantoh mundur ke belakang. Ia coba merabah atas kepalanya, terasa sedikit mengeluarkan darah dan rambutnya pun sudah tertubut sebagian. Sungguh hebat sekali tenaga pukulan Set Tiantoh tadi, hanya kena sambaran angin pukulannya saja sudah begitu liai, apalagi kalau terkena betul-betul, pasti akan terhantam hancur lebur. Diam-diam Hiaulan bersyukur dirinya terhindar dari bahaya dan berbareng pula merasa sangat berterima kasih kepada Lusi. Sementara itu, pasukan pengawal tadi telah mengepung maju. Melihat musuh tangguh sudah mundur, semangat Teng Hiaulan terbangkit kembali, segera ia ayun tangan, segenggam senjata rahasia Huibong dihamburkan dan memenuhi ruangan itu dengan membawa suara mendesir. Para pengawal belum pernah kenal senjata rahasia Huibong, oleh sebab itu yang berkepandayan agak rendah, segera terluka beberapa orang. Dalam pada itu, Ong Chunit yang ditinggalkan Lusi Nio tadi, setelah dapat merebut sebatang golok dari salah seorang pengawalnya dengan sekali melayang ia memapaki Teng Hiaulan. Teng Heng Teh, serahkan saja pedangmu itu padaku katanya dengan tertawa. Kita sekali bertemu lantas cocok, sudah pasti aku takkan menyuruh mereka melukaimu. Hiaulan menjadi murka. Sia-sia saja kau berlaku sopan, tak taunya kau adalah Jaiho Acat, perbuatanmu rendah dan kotor, siapa sudi mengikat persaudaraan dengan manusia rendah macam kau ini dan peratnya tanpa ragu-ragu. Menyusul pedangnya bekerja dengan kencang, secara bertubi. Tubi ia menyerang dengan tipu kau go an hyanko, monyet mengyuguh buah, terus yan jin kilo, dewa menunjukkan jalan, dan menyusul pula hiong kha e jiobi, ayam jago berebut beras, beruntunia cecarong Chunit. Melihat kekalapan orang, sambil menangkis serangan itu, Ong Chunit tertawa terbahak-bahak. Hahaha, apakah Jaiho Acat itu katanya? Teng hingte, kau bilang aku Jaiho A. Apa kau tidak kha khawatir ditertawai tokoh bulim yang berada di sini? Apa? Tokoh bulim jawab Teng Hiaulan dengan gemas. Kalian gerombolan binatang ini tidak lebih berharga daripada kawanan anjing sembari mendamperat, senjata di tangannya tak pernah kendor, berulang-ulang ia menusuk. Menghadapi serangan itu, Ong Chunit ternyata inasih bergelak tertawa. Ketika goloknya bergerak, hanya sekali ayun dan mementur, pedang Teng Hiaulan terguncang pergi, menyusul ia membacok pula pergelangan tangan pemuda itu. Namun Hiaulan tak gampang menyerah mentah-mentah, dengan cepat ia melompat ke samping, kemudian merangsak maju. Meski ilmu silatong Chunit lebih tinggi dari Teng Hiaulan, tapi kalau hendak merebut pedangnya, dalam sekejap saja tak mungkin terkabul keinginannya itu. Sementara itu, pasukan pengawal sudah datang makin banyak. Dengan memainkan Hianli Kiam Hoat, Lucy Nio kembali berhasil melukai Set Tiantoh, sesudah itu lekas ia mundur ke belakang dan sejajar dengan Teng Hiaulan untuk menghadapi musuh yang jauh lebih banyak. Berkat Kiam Hoat, Lucy Nio yang sangat liai, ditambah pedang Teng Hiaulan yang teramat tajam, para pengawal itu tak berani semibarang mendekat, namun dalam jumlah banyak melawan sedikit. Lagi pula permainan golokong Chunit termasuk kepandayan hebat ajaran si Olimpei, Mekelusi Nio dan Teng Hiaulan berulang-ulang juga hams menghadapi serangan berbahaya. Dalam pada itu, Lelancu yang seorang diri menempur Liao Win Ho Sio, Tian Yap Sanjin dan Hap Toh bertiga yang tergolong jago silat kelas wahid, walau tidak dapat menang dalam waktu singkat, namun keadaannya jelas berada di atas angin. Liao Win bertiga hanya bisa saling bahu-membahu mempertahankan diri. Tetapi ketika nampak barisan pengawal berbondong-bondong membanjir datang dan seluruh ruangan penuh sesak, Ielam Cumi ngerut kening. Diam-diam ia minta ampun kepada arwah leluhur Karina, terpaksa ia hams melanggar pantangan membunuh. Mendadak kiam hoatnya berubah, hanya tertampak sinar perak bertebaran dan angin menyambar-nyambar, begitu cepat pedang berputar serupa ratusan bahkan ribuan ular perak yang menarikian kemari di angkasa, karena serangan itu, Liao Win dan kawan-kawan terpaksa harus main mundur. Gerak tubuh ia lancu secepat angin, ia melayang mengitari seluruh ruangan, di sini ia tusuk sekali, di sana ia menikam lagi, cara menyerangnya begitu sebat tanpa terlakan, para pengawal itu baru melihat bayangan orang berkelebat di depan mata, tahu-tahu tubuh mereka sudah kena tertusuk pedang. Dalam sekejap saja beberapa puluh anggota barisan pengawal yang membanjir ke dalam ruangan gedung itu sudah roboh hampir separoh di tubuh tiap orang terkena 1-2 luka tusukan. Kiam hoat yang Lelancu mainkan ini bukan lain Tui Hang Kiam Hoat. Cuma meski sama-sama Tui Hang Kiam Hoat, permainan Lelancu entah berapa puluh kali lebih lihai dari Teng Hiaulan. Permainan ilmu pedangnya itu sebenarnya masih mendingan karena Lelancu menaruh belas kasihan pada sasarannya, pedangnya hanya menusuk tempat sambungan tulang dan tempat jalan darah yang tidak membahayakan nyawa, ia hanya menghancurkan kekuatan bertempur pihak musuh, tapi tidak mencelakai jiwa mereka. Begitulah, baru sekali Lelancu mengitari kalangan, barisan pengawal itu sudah direbohkan separoh, bagi yang rada tinggi kepandainya terpaksa pun harus melompat mundur ke belakang. Nampak keadaan itu, Liawin dan kawan-kawan terkejut, lekas mereka mengerubut maju lagi. Karena pertarungan yang masih berlarut-larut itu, Lelancu berpikir, kalau hendak menangkap penjahat harus tangkap pemimpinnya dulu, Ong Chunit adalah kepala mereka, biar aku tangkap dia lebih dulu, paling perlu bikin terang peristiwa pemetik bunga itu. Setelah ambil keputusan itu, pedangnya segera bergerak lagi, dengan tipu Liao Giok Hingpoh, mengangkat lutut melangkah kaki, dengan cepat ia menggeser sampai di sebelah kanan Ong Chunit, menyusul dengan Giok Litoso, gadis sayu melempar tali, seninjatanya segera menusuk. Untuk menghindarkan serangan itu, Ong Chunit coba menangkis, tapi begitu goloknya bertemu dengan pedang, seketika golok terkutung menjadi dua. Nampak tuannya dalam ancaman bahaya, bukan main terperanjat dan khawatimnya Liao Win, lekas tongkatnya menyerampang untuk menolong. Berbareng kedua bandulan haptoh saling susul menyambar datang pula. Sekali menggempur tidak kena sasarannya, segera Lelancu dicegat lagi oleh kedua lawannya ini. Menyaksikan Carrie L. Lanchu menyerang, tiba-tiba Lusinio sadar akan tujuan orang dan menirunya. Ia percepat pedangnya, dengan beberapa kali serangan kilat ia dapat menembus bendungan beberapa pengawal, sesudah itu. Kakinya menutul, ia melayang ke atas, lalu dengan tipu serangan Tian San Siaping, gugur gunung salju di Tian San, mendadak ia menyerang dari atas, pedangnya mengarah ke Lerong Chunit. Kini giliran set Tian Ji yang melihat bahaya, ia harus melindungi majikannya, lekas ia keluarkan kepandainya yang istimewa, yakni meniru kerelang kucing menubruk musuh, mendadak ia pun mumbul ke atas, tanpa memikirkan bahaya bagi diri sendiri, ia sambut serangan Lusinio di tengah udara dengan kesepuluh kuku jarinya yang panjang. Kepandainan dua orang ini tinggi sekali, dalam keadaan sama-sama terapung di udara, susah untuk berkelit, karena itu pundak Lusinio segera kena dicakar sekali, sedang dada set Tian Ji pun tidak urung kena tertusuk pedang. Sama kena dan terluka, disinilah terlihat Lusinio terlebih hulat dan kuat, setelah kena dicakar, ia masih sempat memutar tubuh berikut senjatanya hingga beberapa pengawal yang menerjang maju kena dilukai lagi, menyusul pedangnya bergerak, kembali ia arah belakang punggang Ong Chunit. Sebaliknya set Tian Ji yang merasakan tusukan pedang, ia jatuh ke bawah tanpa bisa berkutik lagi. Dalam pada itu, Ong Chunit yang sedang berlari cepat mingitari kalangan, mendadak merasakan serangan Lusinio, Ichka Sia mendakan tubuh, sambaran angin tajam dari belakang, sekonyong-konyong dengan gerakan Hoan Sin Sia Hau, membalik tubuh Mi manah macan tangannya membalik terns meraih, berbareng dua jain tangan kiri dengan cepat menutup Ie Au Im Hiat Lusinio, sedang tangan yang lain menjotos ke hulu hatinya. Itu adalah tipu serangan penolong bahaya Ho Kho Ukun, ilmu pukulan penakluk harimau Sia Olin Mi yang terkenal, dalam keadaan tercecar, sering bisa mengubah keadaan jadi kemenangan. Karena pukulan yang lihai itu terpaksa dari menyerang Lusinio berbalik harus berjaga, ia kerutkan perut dan tengk dadanya lekas mengegos menghindari, berbarceng pedangnya yang sudah ia tusukan tadi ditarik kembali, menyusul tusukan untuk kedua kalinya iakin mukan pula. Ong Chunit yang dapat menghindarkan bahaya maut kini sudah tenang kembali, kedua tangannya pada saat yang sama lantas dipukulkan untuk menyerang bagian bawah Lusinio. Dari samping, ada seorang pengawal berbaju hitam, kedua tangannya mencekal dua buah gembulan besi, waktu itu juga sedang maju dan menghantam dari atas ke bawah dengan senjatanya itu. Pengawal ini bernama Pinhun Eng, salah seorang pembantu utama haptoh, kepandainya pun luar biasa. Saat serangan Lusinio sudah hampir mengenai sasarannya, mendadak dirintangi, ia menjadi gusar sekali, tiba-tiba ia miringkan pedangnya dengan tipu serangan lihai. Ciu Cui Hing Ciu, perau laju di sungai Ciu, pedangnya menyelip lewat di antara dua gembulan musuh yang sedang menghantam itu, dengan begitu pedangnya tetap menusuk ke hulu hati Ong Cunit. Pinhun Eng memang hebat juga, cepat ia melangkah melinteng dua tindak, sesudah itu kedua gembulannya lantas menggencet. Sebenam ya Lusinio menaksir pedangnya pasti bisa menyelip lewat di bawah gembulan musuh, tak terduga Pinhun Eng yang sudah mundur bisa maju kembali, dengan menurunkan gembulan yang menggencet itu, seumpama Ong Cunit kena tertusuk oleh pedangnya, ia sendiri pun tidak terluput dari bahaya kepala pecah dan darah mengalir. Menghadapi bahaya yang tidak terlakan itu, si Nyo tak sempat menarik diri lagi, tanpa menghiraukan akibat yang dihadapinya, pedangnya tetap ia tusukan terus. Justru pada saat yang menentukan bagi mati hidup mereka itu, tiba-tiba Lusinio dan Pinhun Eng berdua sama-sama ditarik pergi ke samping oleh orang. Dengan serangan Lusinio dan Pinhun Eng berdua yang laksana anak panah terlepas dari busur. Serangan hebat yang tak dapat dihindarkan, namun dengan gampang saja ada orang mampu menarik pergi mereka, keruan mereka jadi terheran-heran. Ketika Lusinio bisa tenangkan diri dan menarik kembali senin jatanya, ia lihat seorang Hwasyo tua kurus, memakai jubah warna putih, kakinya memakai sepatu buatan serat rami, pada pergelangan tangannya tergantung serenceng. Hucu, biji tasbih, kedua matanya berwi bawa dan mukanya keren agung. Hwasyo itu sedang mengadang di tengah antara dirinya dengan Ong Chunit. Di sebelah sana, I.L. Ancu memainkan ilmu pedangnya yang tiada cara itu, tengah menghujani Liao In, Hap Toh dan Tian Yap Sanjin bertiga dengan serangan luar biasa hingga ketiga lawannya itu merasa kerepotan, tapi mendadak melihat seorang Hwasyo Mi lompat turun dari atas, sekaligus menarik Lusinio ke samping, tak tertahan ia menjadi terkejut. Cepat ia mendesak mundur Liao In bertiga, kemudian selagi hendak memburu maju buat menolong kawannya, tiba-tiba ia sudah mendengar suara bentakan Hwasyo tua itu, Ong Chunit, tidak lekas kau menyerah dan ikut aku kembali ke gunung? Mendengar itu, I.L. Ancu tertegun. Sementara itu terdengar Ong Chunit telah buka suara. Susyok datang dari jauh, maafkan Siautit tidak bikin penyambutan, harap. Susyok suka tinggal beberapa hari di sini, Siautit masih ada sedikit urusan, untuk kembali ke gunung, sementara belum bisa ku penuhi jawabnya seakan membantah. Di hadapanku kau berani berlagak kembali Hwasyo tadi menggertak, kali ini jauh lebih bengis. Dosamu sudah bertumpuk, kau tidak segera ikut aku pulang ke gunung, apakah kau minta aku turun tangan sendiri di sini? I.L. Ancu makin terheran-heran mendengar tanya jawab itu, segera ia melangkah maju beberapa tindak. Melihat I.L. Ancu, tiba-tiba Hwasyo tua itu merangkap kedua tangan memberi hormat. Harapi Elihiap maafkan aku yang kurang sopan, ujarnya dengan menyesal sekali. Xiao Cheng adalah Kamsi, pengawas biara, dari kosan Xiao Lim Si. Xiao Lim Si tidak beruntung telah mengeluarkan anak murid rendah seperti dia ini, bukan saja mencemarkan nama baik keluarga besar Xiao Lim dan mengotori dunia persilatan, bahkan I.L. Ancu juga ikut buang tenaga, sanggup Xiao Lim Si merasa menyesal sekali. Sekarang juga aku akan meringkusnya kembali ke gunung dan memberi hukuman menurut tata tertib perguruan kami, I.L. Hiap dan beberapa sahabat ini kalau sudi mampir, silakan tinggal beberapa hari di biara kami di kosan, kami kosan Xiao Lim Si sekali-kali takkan melindungi murid yang tak senonoh, dalam perkara ini I.L. Hiap pun boleh menjadi saksi sekalian. Sebenarnya I.L. Ancu mencuri G. Ong Chunit adalah anggota keluarga kerajaan, paling tidak, tentu juga orang pemerintahan, makanya berani mengambil tempat kediaman utusan Kaisar sebagai sarang operasi kejahatan mereka. Kini mendengar keterangan Ho Siu Tua itu, ia menjadi tambah tak mengerti. Kosan Xiao Lim Si adalah pusat ilmu silat seluruh negeri, anak muridnya tersebar di mana-mana, pengaruh besar dan namanya yang tersohor tidak dapat ditandingi oleh cabang persilatan lain. Lebih-lebih ketua Xiao Lim Si yang dikenalnya adalah seorang padri berilmu, dikagumi orang-orang gagah segenap penjuru, bila Ong Chunit orang kerajaan, tak mungkin ia diterima menjadi anak murid Xiao Lim Si. Oleh karena pikiran itu, segera ia bertanya, maafkan bila aku bertanya, sebutan apa di antara Taisu dengan Pun Hong Taisu? Pun Hong Taisu adalah Su Hengku, sayang beliau sudah wafet tahun lalu, jawab Ho Siu Tua itu. Murid murtad ini justru murid beliau dari kalangan orang biasa. Kini yang jadi ketua pengurus biara kami adalah Sam Sute, Bu Chu Sian Su. Oh, kalau begitu engkau tentulah Pun Bu Taisu bukan tanya Lelan Chu. Memang tidak salah, sahut Ho Siu itu dengan mengangguk kepala. Dengan Leng Tai Hiap, Leng Bwe Hong, pernah kami berjumpa satu kali, sudah lama aku bermaksud naik ke Tian San buat menyambang Yili Hiap, tapi karena perjalanan sangat jauh, ditambah banyak pekerjaan darah yang mengganggu, maka hingga kini maksud itu belum terkabul. Kali ini tanpa sengaja aku telah membikin kaget Li Hiap, sungguh memalukan dan Hamz disesalkan. Atas keterangan itu, diam-diam Lelan Chu pun raka rasa malu diri. Mengapa tidak ingat masih ada seorang Pun Bu Sian Su? Pun Bu Sian Su ini adalah ahli Siao Lim Sin Kun, yakni ilmu pukulan sakti ajaran Siao Lim Si, kepandainya tidak di bawah Su Hengnya, yaitu Pun Hong Hwa Siu. Kalau diurut, tingkatannya memang sederjat dengan Lelan Chu. Kali ini rupanya sama-sama ingin menyelidiki peristiwa aneh itu dan masing-masing tidak mengetahui. Andaikan Lelan Chu mengetahui ada tokoh berkepandaian tinggi seperti Hwa Siu itu, tentu juga akan menaruh curiga ada hubungannya dengan kejadian aneh itu dan menggeledah barang-barangnya. Maka sekarang ia pun tidak heran kalau kamar hotelnya digerayangi Pun Bu. Karena itu, ia pun tidak menyalahkan Pun Bu Sian Su, hanya dalam hati ia masih heran melihat usia Pun Bu Sian Su yang sudah lanjut, mengapa ginkangnya masih begitu hebat? Padahal kepandaian Pun Bu Sian Su dan Lelan Chu hanya setanding saja, cuma Lelan Chu lebih dulu telah mencurahkan perhatian pada pektaikan, oleh karena itu ia menjadi lengah dan tidak memperhatikan bahwa dirinya pun sedang dikuntit Pun Bu Sian Su. Demikianlah, sementara itu Lelan Chu, Tian Yap San Jin dan Hap Toh bertiga sudah mundur ke belakang, mereka mengambil tempat kedudukan yang bisa saling bahu-membahu melindungi Ong Chunit. Nampak Tian Yap San Jin, Pun Bu Tai Sulantes merangkap tangan menjalankan penghormatan lagi. Sudah lama Pin Cheng mengagumi nama Tian Yap Toheng yang maha besar, tapi entah mengapa Toheng sekarang sudi melindungi murid durhaka ini dan membantu kejahatan dengan suara lantang ia bertanya. Belum sampai Tian Yap San Jin menjawab, tiba-tiba Lelan Chu sudah menyela dengan bentakannya, Pun Bu Tai Su, kau enak-enak tinggal di atas kosan, mengapa mendadak datang ke sini dan ikut campur urusan tepek bengek? Atas teguran itu, Pun Bu Tai Su mengibaskan kebutnya. Rupanya kau adalah kepala dari Kang Lampat Hiap, Liao En Tai Su bukan sahutnya kemudian. Kabarnya Tai Su paling belakang ini banyak hidup senang dan menerima undangan Hong Chu segala serta telah diangkat menjadi pokok Sian Su. Pin Cheng tidak lebih hanya rakyat kecil dari pegunungan, mana berani dengan sebangsa Kok Su yang agung. Walaupun Pin Cheng ada juga sedikit hubungan persahabatan dengan Tok Pi Sin Ni, tapi karena tidak satu pintu perguruan, karena itulah Pin Cheng tidak suka ikut campur urusan orang lain, terhadap muridnya yang durhaka, aku enggan ikut campur mengurusnya. Aku kira peraturan yang ditetapkan oleh Tok Pi Sin Ni pasti masih ada, dengan sendirinya ada orang dari perguruannya sendiri yang bakal tampil ke muka. Tai Kok Su menuduh aku ikut campur urusan tepek bengek, entah dasarnya diambil dari mana. Pun Bu Tai Su sebenarnya hanya tahu kalau Liao In sudah menerima undangan si Hong Chu, tapi ia tak tahu bahwa Tian Yap San Jin pun sudah diundang juga. Karena itu, perkataannya yang panjang lebar tadi secara halus mengandung sindiran, ia tahu jelas, Liao In adalah murid pertama Tok Pi Sin Ni, tetapi sengaja tak mau mengajetakannya, dengan begitu jauh lebih tajam daripada terang-terangan mendamperat Liao In. Sebab itulah, bukan saja Liao In yang saking malunya berubah menjadi murka, bahkan Tian Yap San Jin juga tidak terkecuali, seluruh mukanya menjadi merah padam. Si gundul tuapun Bu, aku menghormati kau sebagai orang tua, maka aku menasihati kau secara baik-baik, apakah kau kira aku takut padamu bentak Liao In sembelari menggeraki tongkatnya?